Tusuk kondai pusaka jilid satu. Negeri kacau banyak perjodohan terhalang laut dan gunung saling meridu jumpa. Gelegah menanti seng embun mencurah sayang duhai, siapa yang membelai tusuk kondai pusaka. Tahun ke tahun penjuru wana habis dilalang kepada siapa gerangan kurayukan bisikan jiwa syukurlah angin timur meniup hujan membayang bulan surut angin mengembus belibis terjaga. Malam sunyi. Suasana di sebuah hotel di suatu kota kecil dekat lociu tenggelam dalam keheningan malam. Di suatu kamar hotel itu lagi duduk termenung-menung seorang anak muda, terkadang terdengar juga mulutnya menggumam sendiri. Tusuk kondai ku ini berukiran liong dan tusuk kondainya berukiran hong, keduanya adalah satu pasangan. Aku suaminya, ia istriku. Perjodohan ini telah ditetapkan sejak lahir. Ai, tapi bagaimana harus ku katakan kepadanya? Apakah begitu berjumpa, terus saja ku katakan, aku ini suamimu, maka aku datang menemuimu. Ah, tidak, tidak. Berat rasanya mulutku mengucap begitu. Mungkin ia akan menganggap aku seorang gila. Aku pun belum pernah bertemu muka dengan dia, entah ia suka padaku atau tidak, entah apakah ia sudi menerima aku sebagai suaminya. Ai, Soekarnian mengerjakan urusan yang memalukan ini. Tetapi ini adalah pesan mendiang. Ayah bundaku, tak dapat aku mengingkarinya. Apakah ia mengetahui juga urusan ini? Jika sudah, itu sih mudah. Cukup jika ku minta dia mengunjukkan hangja untuk dipadu dengan punya kuliongja. Sepasang tusuk kondai pusaka serupa bentuk buatannya. Hektometer, tolol benar aku ini. Bukankah saat itu aku tak perlu mengucap apa-apa lagi dan dengan sendirinya ia pun sudah mengerti? Tetapi sesudah itu, lalu bagaimana? Jika aku tak bernyali untuk mengatakan apa-apa, masakan ia berani berkata dulu, ya, benar sejak ini kita menjadi sepasang suami-istri, suami-istri tentu akan selalu berkumpul bersama. Dari pagi sampai petang aku tentu akan selalu berhadapan padanya. Bagaimanakah perangainya? Dapatkah aku menyukainya? Dan andai kata ia tak tahu menahu tentang urusan ini, habis bagaimana? Apakah aku harus tebalkan kulit muka untuk menuturkan riwayat sepasang tusuk kondai pusaka itu? Kemudian mengatakan, aku ialah si anak lelaki dan kau lah si anak perempuan yang dimaksudkan itu, tapi ia tak kenal padaku, apakah ia mau mendengar ceritaku? Dan setelah mendengar, apakah ia mau percaya? Ai, ai, benar-benar pusing dan akan pecah rasanya kepalaku. Demikianlah lalulang keterangan yang mengejangkan urat syaraf Toan Hikya dikala ia mondar-mandir di kamar hotelnya sembari menggenggam sebuah tusuk kondai kemala. Saking tegangnya, sampai-sampai ia mengoceh sendirian. Kini ia sudah menginjak usia 16 tahun. Setelah 8 tahun lamanya negara menderita kekacauan akibat pemberontakan Angloksan dan Susu Bing, kini keamanan berangsur-angsur pulih kembali. Bibi Hi, namanya Hi Leng Soang, istri dari Lam Che Bun, yang mengasuhnya seperti ibunya sendiri, mengatakan bahwa karena ia sudah dewasa maka disuruhnya lah ia pergi ke locu menemui tunangannya. Tunangannya itu adalah putri pungut dari Siko yang menjabat Chiatok. Su, panglima yang bertugas menjaga perbatasan. Bibi Hi menerangkan pula bahwa Siko itu seorang keras, ia mengarang seisi rumahnya membocorkan asal usul putri pungutnya itu. Oleh karena itu, mungkin sampai sekarang gadis itu tentu belum mengetahui siapa ayah bundanya yang asli. Jadi Toan Hikya berangkat menemui seorang tunangan yang belum pernah dikenalnya, seorang gadis yang tak tahu akan asal usul dirinya sendiri. Lazimnya dalam umur 15-16 tahun itulah anak mulai mengerti urusan duniawi. Dalam usia begitu seorang darah tentu akan kemerah-merahan pipinya bila bertemu dengan seorang jejaka, begitu pun sebaliknya. Lebih-lebih seperti keadaan Toan Hikya saat itu, disuruh seorang diri. Menjumpai seorang tunangan yang belum pernah dilihatnya. Itulah sebabnya, makin dekat ke kota Lociu, hati Toan Hikya makin risau, malu, berdebar-debar, gembira dan penuh harapan. Ketegangan perasaannya itu, tepat seperti yang digambarkannya serasa membuat kepala pecah. Tiba-tiba ada semacam bau wangi berembus masuk dari jendela. Ketegangan benaknya makin menjadi-jadi, seketika ia rasakan kepalanya pening ingin tidur. Selaka sekonyong-konyong ia mengeluh. Selintas terbayanglah olehnya akan kejadian yang dialaminya siang tadi. Seorang lelaki yang memelihara kumis pendek, entah bila mana, telah mengikutinya dari belakang. Karena di jalanan pada siang hari banyak orang berlalu lalang, jadi ia tak leluasa menggunakan ilmu ginkeng. Sengaja ia lambatkan langkahnya, tapi ternyata orang itu pun kendorkan jalannya. Ketika ia berjalan ceat sedikit, orang itu pun cepatkan langkahnya. Toan Hikya menaruh kepercayaan pada ilmu kepandainya sendiri. Meskipun ia menaruh kecurigaan, tapi ia tak memandang serius pada orang itu, hanya merasa jengkel saja. Setelah tiba di jalanan yang sepi, ia sengaja unjukkan sedikit demonstrasi. Sekali hantam ia patahkan sebuah dahan pohon sebesar paha orang lalu dibuat memikul buntalan barangnya. Entah bagaimana, orang itu lantas menghilang. Apakah orang itu seorang penjahat yang karena siang hari tak leluasa turun tangan, tapi malam sekarang mau menggerayang kemari demikian pikirnya? Plak, terdengar suara sebuah kerikil melayang masuk dari jendela. Itulah kera melempar batu menanyakan jalan yang biasa dilakukan oleh kaum penjahat bila mana hendak mencari keterangan tentang keadaan sasarannya. Karena suhengnya, Gong Gong Ji, bergelar pencuri sakti nomor satu di kolong jagad, jadi Toan Hik yang mengerti juga tentang ker itu. Hektometer, kiranya bangsa penjahat picisan saja. Seorang penjahat ulung tentu tak perlu menggunakan ker bertanya jalan begitu. Baik, coba saja bagaimana ia hendak mencuri barangku nanti, diam-diam ia mentertawakan. Tering, lyong ji kemala yang digenggamnya itu jatuh di atas meja, menyusul kepala Toan Hik ya pun terantuk pada meja seperti orang yang terkulai pulas. Daun pintu kedengaran terdorong, sesaat kemudian terdengar lengking seruan kaget seseorang, eh, lihatlah tusuk kondai kemala itu. Itulah suara seorang perempuan. Dan yang lebih mengherankan lagi, mengapa ia melengking begitu nyaring? Bukankah biasanya bangsa penjuri itu pantang menerbitkan suara? SSST, jangan bersuara keras-keras, seru lain suara yang bernada kasar lantang, sekarang kau mengakui ketajaman mataku tidak? Ku yakin mataku takkan salah melihat kalau bocah ini mempunyai sebuah benda berharga, hanya saja aku tak menyangka sama sekali kalau bendanya itu sebuah pusaka. Ha, melulu mestikaya bengcu yang tercantum di atas tusuk kondai itu saja nilainya tak kurang dari beberapa puluh ribu tahil perak. Nilainya itu tak penting, sahut orang pertama yang bernada seperti perempuan, yang ku herankan mengapa barang itu serupa benar dengan kepunyaan nona kita. Apa? Nonamu juga mempunyai tusuk kondai kemala seperti ini seru si lelaki. Ya, hanya saja lukisannya tak sama. Tusuk kondai nonaku berukir seekor burung hong, cendrawasih, yang tengah mementang sayapnya hendak terbang. Ha, engkoh bo, rupanya peruntunganmu sudah tiba, kata si perempuan. Benar, ini namanya seperti mendapat durian runtuh, sahut si lelaki, aku mempunyai beberapa kenalan pedagang intan berlian, tak khawatir tak bisa mendapat harga. Setelah mempunyai beberapa puluh ribu tahil perak, kita cari sebuah tempat yang sunyi untuk mendirikan rumah tangga yang bahagia. Engkoh bo, aku tidak mempunyai maksud begitu, di luar dugaan si perempuan telah menyanggah. Oh, habis bagaimana rencanamu tanya si lelaki? Menyembunyikan diri dan lewakan hari-hari dengan penuh kecemasan, bukanlah keruk yang benar. Apalagi Thaiswe, Panglima, tentu akan menyebar perintah penangkapan kemana-mana, mana kita dapat bersembunyi dengan aman. Turut pendapatku, lebih baik kita serahkan tusuk kondai ini kepada Nona. Kebetulan beliau juga mempunyai sebuah tusuk kondai yang serupa, dengan demikian tanggung beliau pasti akan gembira sekali. Kemudian jika ku minta tolong kepada Nona supaya memintakan pengampunan pada Thaiswe, kemungkinan besar bukan saja kita dibebaskan dari penangkapan, bahkan Thaiswe akan menghadiahkankah suatu pangkat pula. Bukankah cara demikian adalah terlebih bagus? Masih si lelaki menegas dengan kesangsian, apakah kau yakin dapat membujuk Nona aku adalah dayang kesayangannya? Kali ini jika bukan gara-garamu, masakan aku tega berpisah dengan Nona. Bila aku meminta ampun, ia tentu meluluskan, apalagi aku membawa barang persembahan yang berharga jawab si perempuan. Tapi jika ia menanyakan dari mana kau peroleh barang itu, bagaimana jawabmu tentang itu, itu sekali ini si perempuan tak dapat menemukan jawaban yang tepat. Melihat itu si lelaki buru-buru menyatakan, ku rasa lebih baik kita langsung persembahkan. Benda pusaka ini pada Thaiswe saja. Mungkin kau tak tahu bahwa Thaiswe itu asal-usulnya juga dari kalangan Lok Lim, penyamun. Asal beliau sudah menerima barang pusaka, tak nanti ia mendesakmu untuk memberi keterangan dari mana kau peroleh. Tidak demikian dengan Nona. Ai, tapi makin ku pandang benda ini makin besar rasa sayangku. Sebenarnya kita rugi kalau menyerahkannya kepada Thaiswe. Kau tentu cukup kenal perangai Thaiswe, maka lebih baik kita serahkan saja. Oh, ya, teringat aku sekarang. Bulan muka tanggal 15 ini, Nona akan merayakan hari pernikahannya. Itu suatu kesempatan bagus bagi kita. Dengan persembahan kita itu, masa kan Thaiswe takkan di mabuk kegirangan. Hai, kenapa kau ini? Jawab si lelaki, bocah ini mengerti ilmu silat. Lebih baik sekali bacokku mampuskan dia saja daripada kelak menimbulkan urusan. Menyingkirlah, jangan kau merintangi aku. Kiranya lelaki itu hendak membunuh Toan Hikya, tapi dihadang oleh kawannya perempuan. Jangan, jangan, masakan kita tak berperi kemanusiaan. Sudah merampas barangnya masih mau mengambil jiwanya. Turutlah permintaanku, lepaskan dia. Jika kau membangkang, aku tak sudi mengikut kasurusi perempuan. Ai, mengapa hatimu selemah ini si lelaki mengomel? Baiklah, ku turut permintaanmu, apa boleh buat? Ya siapa yang suruh aku suka padamu? Nah, berikanlah tusuk kondai itu padaku dan ayo kita lekas pergi dari sini. Ha, ha, sungguh benda pusaka bagus. Baru lelaki itu mendorong daun jendela hendak loncat keluar, belum suara ketawanya sirna. Tau-tau tubuhnya bergoncang dan sebagai tonggak, ia berdiri tegak seperti patung. Tering, tusuk kondai yang digenggamnya itu pun jatuh ke lantai. Berbareng itu Toan Hikya pun loncat menghadang si perempuan. Ternyata walaupun baru berumur 16 tahun, tapi kepandayan Toan Hikya sudah bukan olah-olah hebatnya. Sewaktu mencium bau wangi tadi, segera ia sudah curiga. Buru-buru ia gunakan ilmu pernapasan Pithe Hoan Gi untuk menutup hidungnya. Obat bios kebinggoko Hoan Hun Hyang yang biasa digunakan oleh kaum persilatang itu, sudah tentu tak mempan terhadap dia. Iya, tadi hanya pura-pura saja pingsan untuk melihat perkembangan. Dan kedua penyatron itu ternyata kena diingusi. Si perempuan tadi terkejut dan hendak menerobos lari, tapi kena disambar Toan Hikya. Bukan urusannya, lepaskan dia. Kalau mau bunuh, bunuhlah aku si lelaki buru-buru berteriak. Ternyata si lelaki itu kena tertutup jalan darahnya oleh tutukan kegong tiam hiyat, menutup. Dari kejauhan, yang dilepas Toan Hikya, tubuhnya tak dapat bergerak, tapi mulutnya masih bisa bersuara. Ini disebabkan karena Toan Hikya masih kurang pengalaman. Karena terburu-buru, ia sampai lupa untuk menutup jalan darah pembisu orang. Biasanya, adalah si maling yang takut bersuara, sebaliknya kini Toan Hikya yang takut si maling bersuara. Setelah membuat bisu si lelaki, barulah Toan Hikya lepaskan perempuan itu. Jangan takut, mengingat kau tadi melindungi jiwaku, aku pun takkan membunuh suamimu itu. Hanya saja tusuk kondai pusaka itu adalah warisan keluargaku, jangan kalian ambil, kata Toan Hikya dengan tertawa. Perempuan itu tertegun, berulang-ulang ia mengaturkan terima kasih, terima kasih atas kelapangan hati Siang Kong. Sudah tentu kami tak berani mengambil barangmu. Harap Siang Kong lepaskan kami saja. Toan Hikya menyahut dengan tertawa, nanti dulu, kalau mau pergi mudah saja, asal kau memberi keterangan yang jujur. Dari pembicaraanmu tadi, rupanya kau ini bujang perempuan dari keluarga pembesar. Siapakah nona majikanmu itu, lekas bilang. Merah pada muka si perempuan, setelah bersangsi sejenak, barulah ia berkata, dengan sejujurnya aku ini adalah budak dari Putri Ciatok Su daerah Locius ini. Oh, kiranya kau ini pelayan dari nona Sikah Hang Sian, Putri Sikoh itu? Tapi mengapa kau berkawan dengan bangsat itu hendak mencuri barangku tegur Toan Hikya? Mendengar Toan Hikya menyebut nama nona majikannya, perempuan itu makin terkesiap. Katanya pula, ya, karena aku diam-diam pergi dengan dia. Dia menjabat sebagai wisu, pengawal, dari Sikta Ijin, dan kami, kami. Ha, kiranya begitulah. Kau suka padanya, lalu minggat bersama, bukan Toan Hikya menegas. Perempuan itu tersipu kemalu-maluan. Huh, kekasihmu itu boleh juga. Rupanya ia pun suka padamu. Baiklah, kuampuni dia, kata Toan Hikya. Perempuan itu hendak mengaturkan terima kasih, tapi Toan Hikya mencegahnya, nanti dulu, tadi kau katakan hendak menyerahkan tusuk kondaiku ini kepada nona majikanmu sebagai barang persembahan. Entah mempunyai kerja apa nonamu itu. Bulanmu kata tanggal 15 nona hendak keluar pintu, sahut si perempuan. Mendengar itu Toan Hikya melongo. Apa? Nonamu hendak keluar pintu ia menegur. Menduga Toan Hikya tak mengerti maksud kata-kata itu, si bujang perempuan memberi keterangan, benar, keluar pintu artinya menikah. Nona majikan ku hendak menjadi pengantin Toan Hikya tercengang, katanya dengan tergagap-gagap, jadi, jadi ia akan kawin? Tiba-tiba saat itu di sebelah luar terdengar derap kaki orang, menyusul ada orang berteriak-teriak, ada pencuri, ayo bangun tangkap pencuri. Seketika terdengarlah suara berisik dan langkah orang berderap-derap. Hotel itu ternyata memegang teguh ketertiban. Setiap malam ada orang jaga. Jaga malam itu kaget mendengar ribut-ribut dari kamar Toan Hikya. Karena juri seorang diri tak berani menangkap pencuri, maka ia berteriak-teriak memanggil kawan. Wajah bujang perempuan tadi menjadi pucat. Tergopoh-gopoh ia meminta pada Toan Hikya. Mohon, mohon siang kong su kalah lepaskan dia. Toan Hikya juga gugup. Tanpa banyak bicara lagi, ia segera membuka jalan darah bekas wisu itu. Begitu dapat bergerak, bekas wisu itu segera ajak kekasihnya loncat keluar jendela. Dari situ loncat ke atas rumah terus melenyapkan diri. Melihat di atas wuungan rumah ada tubuh orang, jaga malam itu menyurut ketakutan. Berselang beberapa jenak, baru ia berseru kepada orang-orang yang mendatangi, aman, sudah aman, pencurinya sudah melarikan diri. Toan Hikya menyimpan tusuk kodainya lalu tutup kepala dengan selimut, pura-pura tidur. Lagi. Tak berselang berapa lama, terdengar pintu kamarnya diketuk. Ternyata yang datang adalah pengurus hotel yang menanyakan keterangan kalau-kalau barangnya ada yang tercuri meling. Toan Hikya pura-pura terkejut dan tak mengetahui apa-apa. Barang bekalannya sederhana sekali, setelah pura-pura memeriksanya sebentar, ia mengatakan tiada kehilangan apa-apa. Dengan bangga, si penjaga malam menepuk dada, untung ada aku hingga si pencuri ketakutan lari. Habis itu ia minta persen pada Toan Hikya. Toan Hikya memberi sedikit uang dan kawanan jaga malam itu pun lantas ngeloyor pergi. Semalam itu Toan Hikya tak dapat tidur. Pikirannya selalu bertanya-tanya, ia mau kawin, kawin dengan siapa? Ah, sayang tadi aku tak keburu menanyakan keterangan, itu kemauan si koa atau ia sendiri yang menyetujuinya? Ahi, karena ia toh bakal menjadi pengantin, apakah aku masih perlu menjumpainya untuk menceritakan tentang tusuk kondai pusaka ini? Ayahku dan ayahnya, semasa masih hidup sama mengikat persaudaraan, sekalipun tidak dikarenakan urusan perjodohan itu, aku harus datang kepadanya dan memberitahukan asal-usulnya ya, benar, dalam. Pertemuan nanti untuk sementara takanku kemukakan perjodohan itu. Demikian setelah mendapat keputusan, dapatlah Toan Hikya meramkan matu barang beberapa jenak. Tapi hanya beberapa saat saja, haripun sudah mulai terang tanah. Ia berkemas dan meneruskan perjalanannya ke Lucu lagi. Berjalan tak berapa lama, tiba-tiba didengarnya di sebelah muka ada sorak-sorai gegap gempita. Buru-buru ia cepatkan langkahnya. Setelah membelok di sebuah tikungan gunung, dilihatnya di jalanan ada dua rombongan orang tengah bertempur. Dari corak pakaiannya, partai yang satu terdiri dari tentara negeri dan partai lawan adalah kawanan Begal. Di belakang mereka tampak berjajar. Belasan buah kereta. Para kusirnya sama angkat tangan ke atas pertanda menyerah. Turut peraturan golongan Hektu, yaitu kaum bandit, apabila tiada perlawanan maka pemilik dari barang-barang. Yang akan dirampasnya itu, tidak boleh dibunuh. Dari dalam hutan pohong Siong, makin banyaklah kawanan penyamun yang keluar. Karena kalah banyak jumlahnya, lama-kelamaan pihak tentara negeri menjadi keteter. Saat itu kawanan penyamun sudah siap hendak membawa pergi kereta-kereta barang itu. Sungguh banyak dan brutal, kurang ajar, sekali kawanan penyamun itu. Masakah di siang hari bolong mereka berani merampok? Hektometer, jika kereta-kereta itu terampas mereka, bukankah pasukan yang menunggu rangsum itu akan mati kelaparan pikir Toan Hikya. Ia duga belasan kereta itu memuat bekal rangsum. Ketika berumur 10 tahun, Toan Hikya pernah ikut ayahnya membantu perjuangan Taishu, setingkat gubernur, Tiosan menjaga kota Suiyang. Dengan metu kepala sendiri, kala itu ia saksikan bagaimana ngenasnya kawanan serdadu yang kehabisan rangsum. Kesan itu sampai sekarang tak pernah ia lupakan. Aku pun tak mau membunuh kawanan penyamun itu, asal dihalau pergi, cukuplah pikirnya. Setelah mengambil keputusan, ia lari menghampiri mereka dan berseru lantang-lantang. Hai, tengah hari bolong mengapa kalian berani merampas barang orang? Ayo, lekas ayah dari sini kawanan penyamun itu tertawa keras. Mereka tak mengacu sama sekali pada seorang bocah seperti Hiksyah. Hai, kacung yang masih ingusan apa kau mau ikut-ikutan cari perkara bentak mereka dengan serempak. Lekas pulang minta netek ibumu saja, awas goloku tak bermata, tahu. Kepala penyamun rupanya cukup berpengalaman. Melihat gerakan Tuan Hiksyah yang gesit tadi, ia terperanjat. Hati-hati, bocah itu tak boleh dipandang enteng serunya segera. Belum habis ia memperingatkan kawan-kawannya, Tuan Hiksyah sudah menerjang ke dalam gelanggang. Tanpa membalas ejekan mereka, Tuan Hiksyah mencabut pedang tinggalan mendiang ayahnya, terus dibolang-balingkan kian kemari. Tering, tering, terdengar beberapa kali suara gemerincing. Kejut si kepala penyamun bukan kepalang. Golok, pedang, pombak, sama berhamburan kutung di tanah demi terbentur pedang Tuan Hiksyah. Mendadak pemimpin penyamun itu timpukan banderingan rantai Liu Singjuinya untuk menghantam pokiam Tuan Hiksyah. Namun sempat Hiksyah menghindar dan secepat kilat disambarnya bandul banderingan itu terus disambitkan kembali. Terang, tepat sekali bandul itu menghantam bandul yang kedua. Suaranya berderang memecah telinga. Kedua bandul itu melayang ke udara. Cepat Hiksyah menyambuti yang sebuah lagi dengan tangannya kiri, kemudian diiring dengan gerakan pedang di tangan kanan, ia menari-nari lagi. Tering, tering, kembali beberapa batang tombak dan golok lawan tergempur kutung. Jika kalian tetap tak mau enyah, jangan salahkan kalau aku melukai orang. Pokiamku ini juga tak bermata, awaslah, lebih baik kalian lekas menyingkir saja untuk yang kedua kalinya Hiksyah memberi peringatan. Kepala penyamun itu menahan nafas, serunya dengan nyaring, baik, terima kasih atas kebaikan saudara. Selama gunung masih menghijau, lain kali kami tentu akan minta pengajaran lagi padamu. Dan sekali memberi komando, kawanan penyamun itu berbondong-bondong pergi. Datangnya cepat, perginya pun lekas, persis seperti gelombang laut yang pasang surut. Sebentar saja mereka sudah lenyap dari pemandangan. Opsir pasukan tentara bergegas-gegas lantas datang mengaturkan terima kasih kepada Tuan Hiksyah. Ah, untuk urusan kecil itu tak usah begitu sungkan, sahut Hiksyah sembari hendak berlalu. Siau emhiong, ksatria cilik, kau sudah membuat pahala besar, apakah tak berminat mendapat hadiah dan pangkat buru-buru? Opsir itu berseru. Acuh tak acuh Hiksyah menjawab, aku masih kecil, tak inginkan pangkat. Aku pun tak kekurangan uang, tak butuh hadiah apa-apa. Nah, selamat tinggal. Opsir itu tercengang, sesaat kemudian ia acungkan jempolnya berseru memuji, inilah satria gagah sejati. Ah, Siau emhiong, tunggu dulu, tunggu dulu, aku belum menanyakan namamu yang mulia dan kemana tujuanmu. Dengan acuh tak acuh Hiksyah memberitahukan namanya dan menyatakan hendak menuju ke Lo Chiu. Opsir itu tertawa gelak-gelak, kami pun justru kebetulan hendak menuju ke Lo Chiu juga. Kita sama seperjalanan. Ha, ha, Tuan Siau Hiap, tahukah kau untuk apa kami pergi ke Lo Chiu ini dalam saat itu, kawanan serdadu sudah mengangkat benderanya yang jatuh tadi. Di situ tersulam huruf-huruf, Gui Pok Chiatok Sutian. Mana aku tahu sahut Hiksyah dengan tertawa. Menunjuk ke arah bendera, berkatalah Opsir itu, berkata dengan sejujurnya, Kami ini dititahkan Gui Pok Chiatok Sutian Tayu Chiangkun untuk mengirim barang bingkisan ke Lo Chiu. Tian Tayu Chiangkun itu dahulu adalah bekas Hawa Kun Tong Leng, Panglima, dari An Lok San. Dia dengan Siko, sama-sama menjadi Panglima Sebawahan dari An Lok San. Keduanya akrab sekali hubungannya. Setelah Siko menakluk pada kerajaan Tong, tak lama kemudian Tian Tayu Chiangkun pun menyusul tindakannya. Kini mereka berdua sama menjabat sebagai Chiatok Su. Sekalipun, daerah kekuasaannya lebih kecil dari Siko, tapi beliau terus-menerus membentuk pasukannya dan memperkuat perlengkapannya. Dalam hal kekuatan tentara, kini ia lebih kuat dari Siko. Pulau hati Hiksyah tergetar hatinya, Oh, jadi kalian ini hendak mengantar Lap Jai, Bingkisan, Emas Kawin, Kelo Chiu? Apakah kedua keluarga itu hendak mengikat pernikahan? Benar, Tian Tayu Chiangkun hendak menikahkan putranya yang sulung. Yang menerima bingkisan perkawinan itu, ialah puteri dari Sek Chiatok Su. Mereka akan melangsungkan pernikahan pada nanti bulan muka tanggal 15. Keduanya sahabat karib dan sama-sama menjabat pangkat tinggi, sudah tentu barang-barang bingkisannya berharga mahal. Jika pembesar tinggi mempunyai hajat kerja, kami kaum bawahannya inilah yang lari pontang-panting. Dalam perjalanan, sudah dua kali kami berhantam dengan kawanan penyamun, kata Opsir itu pula, sungguh tak nyana gerombolan penyamun yang tadi begitu lihainya. Untung mendapat bantuanmu hingga barang bingkisan itu dapat diselamatkan. Jika tidak, ah, mungkin batang kepala kami sudah menggelinding. Toan Xiao Hiap, terangkah kau sekarang, betapa besar pahalamu terhadap Chiatok Su kami itu? Ha, ha, jika kau kepingin kaya sajam pangkat apa dan hadiah yang bagaimana, asal kau membuka mulut, Tai Chiang Kun tentu akan meluluskan. Oho, begitu kiranya. Semula ku kira kalian ini mengawal rangsum, kata Hiksia. Tertawa Opsir itu, barang ini lebih penting dari rangsum. Karena kita sama-sama bertujuan ke lociu, itulah bagus sekali. Diam-diam Hiksia geli, pikirnya, sudah tentu kamu mengatakan bagus karena dapat menggunakan aku sebagai tukang kawal dengan gratis. Huh, aku sendiri yang sial, masakah disuruh orang mengantar bingkisan untuk calon istriku? Tanpa tunggu penyahutan Toan Hiksia lagi, Opsir itu segera suruh orangnya menyediakan kuda untuk anak muda itu. Sementara itu Hiksia baru mengetahui bahwa kereta pengangkut barang-barang itu semua berjumlah 12 buah. Hektometer, entah berapa banyak darah dan keringat rakyat yang diperas untuk membeli barang-barang ini. Jika dibelikan rangsum, entah cukup untuk memelihara berapa puluh ribu serdadu pikir Hiksia. Dalam perjalanan itu tak henti-hentinya pikiran Hiksia melayang. Sekonyong-konyong. Terdengar suara mendesing, dua batang anak panah yang dilengkapi dengan suitan, melayang keluar dari dalam hutan. Karena ada Toan Hiksia, nyali Opsir itu jadi besar. Segera ia keluarkan perintah untuk menyusun barisan guna menghadapi musuh. Segerombolan penyamun berkuda segera menerobos keluar dari hutan. Pemimpinnya berwajah putih licin, seorang dari pertengahan umur yang bergaya seperti sastrawan. Melihat jumlah mereka tak banyak, Opsir itu makin congkak. Ia segera menganjurkan Toan Hiksia, Hektometer, kawanan manusia yang ingin cari mampus itu datang lagi. Toan Syao Hiap, kali ini sebaiknya kau jangan beri ampun lagi, paling tidak kau harus basmi benggolan-benggolannya. Tanpa disadari, Hiksia keperak kudanya maju menyongsong. Menatap sejenak pada anak muda itu, si kepala penyamun berseru, Apakah kau tadi yang jual jasa pada kawanan budak itu urusan tadi hanya secara kebetulan saja berjumpa? Kata-kata jual jasa itu sungguh tak tepat. Tolong tanya, apa maksud kedatangan Cecu ini sahutoan Hiksia? Oh, begitu. Tapi tahukah kau barang apa yang mereka bawa itu tanya si kepala penyamun pula? Barang bingkisan emas kawin dari Gui Pok Chiatok Su Tian Seng Su untuk si Kodilo Chiu, jawab Hiksia. Tepat, toh sudah tahu mengapa kau masih sudi jual jiwa pada Tian Seng Su? Harta benda yang tidak halal ini setiap orang berhak mengambilnya. Mereka adalah kawanan budak dari Tian Seng Su, karena mendapat tugas dan ingin kenaikan pangkat, jadi terpaksa mereka melakukan tugas itu. Tapi kau, kepandaianmu cukup tinggi, tentunya seorang enghiong muda, masakan tak mau menghargakan diri dan sudi menjadi budak pembesar bejat? Toan Hiksia terkesiap mendengar teguran kepala penyamun yang tajam itu. Dilihatnya di belakang kepala penyamun itu berkibar selembar bendera besar yang bersulam gambar seekor rayam jago, yang tengah menengadahkan kepalanya dengan gagahnya. Tergerak hati Toan Hiksia. Apakah kalian ini rombongan hohan, orang gagah, dari Gunung Kim Kenya? Tolong tanya, bagaimana kabarnya dengan Shin Chacu? Dan bagaimana pula dengan Tiatai Hiap Tiat Molek kenalkah kau tanyanya? Kepala penyamun itu berjengit kaget, serunya, siapa kau? Ai, dari mana kau peroleh? Pedangmu itu kiranya ia dapat mengenali pedang pusaka yang dahulu dipakai oleh mendiang ayah Toan Hiksia, Toan Kui Chiang. Pokiam ini adalah warisan dari ayahku Sahut Hiksia. Kepala penyamun itu makin terperanjat, serunya, jadi kau ini, kau? Benar, aku adalah putera ayahku. Tak nanti aku mencemarkan nama ayahku, jangan khawatir. Tolong tanya siapakah namamu, Chacu kata Hiksia. Berjalan tak merubah nama, duduk tak mengganti si. Kim Kiam Deng Long Chubh Ing, ialah aku ini. Dahulu mendiang ayahmu itu seperti saudara sekandung dengan aku. Hai, kiranya tuh syok-syok, terimalah hormat siau tit ini, kata Hiksia sembari memberi hormat. Mendengar percakapan itu, keruan semangat opsir tadi serasa terbang dibuatnya. Buru-buru ia berseru, Toan siau hiap, tolong mintakan kelonggaran bagi kami. Tu Pahing buru-buru mencegah Toan Hiksia, jangan berlaku begitu sungkan, kemudian ia bertanya, bagaimana Hyantit hendak menyelesaikan urusan ini? Harap syok-syok menanti di samping saja, biarlah siau tit mewakili untuk menyelesaikan, kata Hiksia yang terus berpaling ke belakang. Menuding dengan pokiamnya, ia berkata kepada si opsir, Tian Seng Su memeras keringat rakyat untuk membeli barang bingkisan perkawinan ini, ku rasa kalian tak layak menjual jiwa padanya. Apa yang dikatakan tu syok-syok ku tadi memang tepat. Harta benda yang tidak halal, setiap orang boleh mengambilnya. Nah, sekarang turunkan barang-barang itu. Opsir itu gemetar dan berkata dengan tergagap-gagap, Toan siau hiap ini, ini. Tak usah takut, turunkan barang-barang itulah. Telah kumintakan kelonggaran, tak nanti jiwa kalian diganggu. Su syok-syok, orang-orang ini hanya melakukan kewajiban saja, harap kau luluskan permintaanku. Baik, dengan memandangmu kahyantit, aku takkan mengganggu mereka. Hai, mengapa? Kalian tak mau menerima pengampunan ini, apa masih mau berkelahi? Mengapa tak menyingkir seru tu rahing? Opsir dan kawanan serdadu itu sudah menyaksikan kelihayan Toan Hiksia. Apalagi seorang tokoh macam Kim Kiam Cheng Long Tupahing yang namanya tenar di dunia persilatan. Sudah tentu mereka merasa gentar. Ho Han, meskipun sudah mengampuni jiwa kami, tapi dengan kehilangan barang antaran itu, masakan nanti sepulangnya di rumah kami masih bisa diberi hidup lagi kata si Opsir dengan khawatir. Kalian tak perlu khawatir. Setelah kusuruh kalian turunkan barang-barang antaran itu, sudah tentu akulah yang bertanggung jawab. Jika Tian Seng Su berani melakukan pengejaran, akanku suruh ia menjadi setan tanpa kepala kata Toan Hiksia. Kemudian ia berpaling kepada Tupahing, menjadi orang jangan kepalang tanggung, mengantar Buddha harus sampai di setian, Ciu Siok Siok, aku hendak mohon pinjam beberapa perak padamu untuk beramal. Tupahing tertawa, ini juga miliknya Tian Seng Su, Hiantik boleh pakai sesukamu. Ia suruh anak buahnya untuk memeriksa kereta-kereta itu. Benar juga isinya penuh dengan mas intan yang tak ternilai. Toan Hiksia mengambil sepuluh kong perak, ditumpah di tanah, pada jaman Ahalatung Tiau, uang khas negara itu dijadikan semacam bentuk goan po, lalu dimasukkan ke dalam kong, guci, agar mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Kong dibuat dari kayu yang kedua ujungnya berlubang. Sebelah diisi dengan lima puluh buah goan po, setiap buah beratnya sepuluh tel perak, lalu kedua ujungnya ditutup. Dan jadilah sebuah kong. Itu, lihatlah, semua kong ada capnya. Nyata Tian Seng Su menggunakan uang negara untuk keperluannya sendiri, pakai uang negara untuk hadiah pernikahan, kata Tupahing. Hiksia suruh seorang anak buah Tupahing membuka kong itu, katanya, kau bakal dilepas. Dari pekerjaan, berarti mangkuk nasimu akan wancur. Hal itu memang pantas disesalkan. Tadi telah kuhitung, kalian anak tentara ini, semua berjumlah seratus orang. Nah, baik golongan opsir maupun serdadu biasa, masing-masing boleh mengambil lima goan po. Dengan uang itu rasanya cukup untuk modal kecil-kecilan. Hal itu rasanya lebih berbahagia daripada hidup di bawah tindasan Tian Seng Su. Sekalian serdadu bergirang, pun kawanan opsirnya diam-diam menimang, untuk melawan terang tak mungkinlah, mau tak mau kita harus tunduk juga. Dapat menyelamatkan jiwa itu sudah. Baik. Apakah omongan anak muda itu dapat dipercaya bahwa Tian Seng Su tak akan mengusutnya, itulah urusan besok. Begitulah kawanan serdadu itu setelah menerima uang, lalu mengaturkan terima kasih dan pergi. Melihat penyelesaian itu, Tu Pehing tertawa puas, Hiantit masih berumur muda, tapi dapat bekerja dengan bagus dan bertindak secara bijaksana, sungguh membuat orang kagum. Ah, jangan syok-syok memperolok begitu. Tadi karena limbung, si Autit telah keliru mengira bingkisan Tian Seng Su sebagai rangsum. Aku sungguh menyesal sekali karena telah menyalahi sahabat-sahabat dari Lokling, kata Hiksia. Yang menghadang tadi ialah anak buah dari Inma John Tian Macu. Biar nanti ku kirimkan. Satu bagian kepadanya sekalian menjelaskan salah paham ini. Kau tak perlu cemas, ujar Tu Pehing Toan Hiksia memberi salam pada sekalian tobak dari Kim Kenya, setelah itu ia menanyakan perihal Tiat Molek lagi. Ada sebuah kabar girang bagimu, Hiantit. Tiat Molek bakal menjadi Beng Cu, ketua, dari kaum Lokling, penyamun, kata Pehing. Benarkah? Ai, ia teringat sekarang aku. Su Heng Ku pernah mengatakan, ia akan menyerahkan cap dan surat tanda Lokling Beng Cu peninggalan dari Ong Pehtong padanya. Rasanya Su Heng tentu sudah mengerjakan hal itu, kata Tuan Hiksia. Kini barulah Pehing tahu bahwa anak muda itu adalah sute dari Gong Gong Ji. Diam-diam ia membatin, itulah sebabnya maka Tuan Hiksia begitu lihainya. Cap dan surat pertandaan itu sudah diterima oleh Tiat Molek. Tapi di samping itu Gong Gong Ji pun menyampaikan juga sebuah pesan dari almarhum ayahmu. Adalah karena pesan itu maka Tiat Molek menjadi ragu-ragu untuk menerima jabatan Beng Cu. Tapi karena keadaan memaksa, jadi terpaksa ia menerimanya juga, demikian Pehing menerangkan. Mengapa tanya Hiksia? Almarhum ayahmu menyampaikan pesan, bahwa jabatan Beng Cu itu tidak berarti. Sebenarnya Tiat Molek pun menurut, karena ia sudah tak mau cari permusuhan lagi di kalangan Lok Lim. Tapi kenyataan, setelah ia menolak jabatan itu banyaklah orang yang menginginkannya. Dalam beberapa tahun ini, karena hendak memperebutkan kedudukan Beng Cu, banyak tokoh Lok Lim yang saling gontokan. Di samping itu, Tiat Molek selalu diganggu oleh orang-orang yang hendak meminta cap dan surat mandat itu. Sudah tentu ia tak mentah-mentah menyerahkan pada sembarang orang. Disebabkan hal itu, ia tak dapat menghindar lagi tantangan-tantangan mereka. Uh, sungguh runyam. Seorang bawahan dari ayah angkatnya, segera menganjurkan supaya ia terima saja kedudukan Beng Cu itu. Beberapa kali ia mengadakan perundingan dengan kami akhirnya setelah kami desak, ia terpaksa suka menerima kedudukan itu, demikian panjang lebar Pahing menutur. Dengan dasar apa kalian menganjurkan padanya tanya Tuan Hiksia? Tupahing menghela nafas, ujarnya, mungkin Hianti tidak mengetahui. Soalnya terletak pada waktu yang makin berlarut-larut. Kala itu aku dan almarhum ayahmu mengira setelah pemberontakan An Su, An Loxan, Su Subing, Padam, negara tentu aman. Siapa tahu pembesar-pembesar daerah telah meminta status otonom. Setiap Ciatok Su memperoleh bagian sebuah daerah kekuasaan. Mereka bertindak seolah-olah raja kecil, warlord, di daerahnya. Keadaan rakyat di daerah-daerah lebih payah dari semula. Karena penderitaannya, rakyat seakan-akan dipaksa menjadi penyamun. Dari hari ke hari, jumlah mereka bertambah banyak. Kami berpendapat, daripada kedudukan Beng Cu jatuh ke tangan seorang jahat, lebih baik Tiat Molek saja yang menjabatnya. Setelah bulat sepakat, kami minta Shin Che Chu yang keluar untuk mengundang para orang gagah dari segala aliran di dunia Lok Lim untuk menghadiri permusyawarahan besar yang akan diadakan pada nanti hari Pah Cun di Gunung Kim Kesan. Pada hari itulah nanti kami dengan resmi akan memilih Tiat Molek menjadi Lok Lim Beng Cu. Hari ini baru tanggal 8 bulan 2, jadi masih ada waktu 3 bulan lagi. Mungkin aku dapat menghadiri keramaian itu, kata Hiksya. Hi, jadi sekarang Hiantit tidak ikut kami naik ke Kim Kesan tanya Pahing. Maaf, aku masih ada sedikit urusan yang belum selesai. Nanti saja apabila urusan itu sudah beres, aku tentu akan datang menjenguk sekalian paman, kata Hiksya. Oh, ya, tadikah sudah berjanji pada kawanan Opsir untuk memperingatkan Tian Seng Su. Supaya jangan mengganggu mereka. Ya, memang Hiantit harus pergi ke Lokiu dulu, tapi urusan itu kan mudah, mengapa perlu memakan waktu sampai hari Pah Cun. Hiksya menerangkan, bahwa selain itu memang ia masih ada lain urusan lagi hendak menjenguk seorang sahabatnya di Lokiu. Ia berjanji akan berusaha sedapat mungkin untuk menghadiri rapat besar di Kim Kesan nanti. Baiklah kalau begitu, kata Pahing, jika nanti tiba di Lokiu, tolong Hiantit cari berita. Bila mana Siko hendak mengirimkan barang-barang bingkisan kawin itu? Biar kami nanti menggasaknya lagi. Di Lokiu kami pun mempunyai orang. Hiantit boleh mencari orang itu. Begitu sudah mendengar berita, Hiantit boleh suruh dia menyampaikan pada kami. Habis berkata, Pahing menyerahkan sebuah alamat pada Hiksya dan memberitahukan tentang kode pengenal. Ternyata informan, colok, Kim Kesan yang ditempatkan di Lokiu itu bernama Tio Pah Liyong. Sebenarnya ia adalah Ho Pang Chu, wakil ketua, dari kaum Kepang di Lokiu. Begitulah Toan Hiksya segera ambil selamat berpisah dengan rombongan Tio Pahing, lalu bergegas-gegas menuju ke Lokiu. Setibanya di kota itu ia langsung menuju ke tempat Tio Pah Liyong dan tinggal di situ. Tio Pah Liyong lama tinggal di kota Lokiu. Sehari suntuk ia ajak Hiksya putar kayun di dalam kota serta meninjau letak tempat kediaman Chiatok Su Siko. Besok malamnya, Toan Hiksya berganti pakaian Yaheng Ih, pakaian ringkas peranti berjalan malam, lalu menuju ke gedung Chiatok Su. Sudah tentu kepada Tio Pah Liyong ia hanya mengatakan hendak menyirapi berita tentang pengiriman bingkisan kawin Siko dan tak mau menerangkan kalau sekalian hendak menyelidiki keadaan tunangannya. Tepat di kala Toan Hiksya masuk ke dalam gedung Chiatok Kau, kala itu Siko tengah bertengkar mulut dengan istrinya dalam kamar rahasia. Pertengah karan itu mengenai urusan perkawinan putri mereka. Istri Siko itu telah menerima pesan terakhir dari mendiang Ibu Hang Sian, sewaktu Ibu. Kandung nona itu hendak menutup meta. Ibu Hang Sian itu telah memberikan dua pesan, pertama, supaya mengasuh putrinya dengan baik, kedua, supaya Hang Sian itu dijodohkan pada putra keluarga Toan yang semenjak kecil sudah ditunangkan. Sebenarnya Sik Hujin, istri Siko, sudah beberapa kali bermaksud hendak memberitahukan Hang Sian tentang asal-usulnya, tapi dikarenakan takut kepada Seng Suami, jadi hal itu tetap masih disimpan dalam hatinya saja. Tapi kini urusan sudah memuncak, kabarnya Tian Seng Su sudah suruh orang-orangnya mengirim bingkisan. Karena cemas dan gelisah, nyonya itu menjadi nekat. Ia ajak suaminya bercek-cok. Semenjak lahir, ayah Bunda Hang Sian sudah menetapkan perjodohannya dengan putra Toan Kui Chiang. Kini mengapa kau hendak menikahkan pada lain orang demikian Sik Hujin menegur suaminya. Orang tua Hang Sian kan sudah menutup mata, pun Toan Kui Chiang juga sudah gugur dalam perperangan. Jika kau tak bilang, siapa yang tahu akan perjodohan Hang Sian dengan keluarga Toan itu sahut Siko. Sik Hujin membantah, jadi orang harus mempunyai Liang Sim, Nurani. Tempo dulu Toan Kui Chiang pernah menolong seisi rumah keluargamu, sebaliknya kini kau hendak menyerahkan menantunya pada lain orang. Coba tanyalah pada perasaan hatimu sendiri. Dan lagi coba renungkan. Ayah Hang Sian, Su Iji, adalah seorang Cinsu, Cendokia, yang termasyur. Kala itu ia dicelakai oleh An Lok San dan ditangkapnya. Sekalipun pada masa itu kau dan Tian Seng Su hanya melakukan tugas sebagai orang sebawahan An Lok San, tapi perbuatanmu itu sungguh menyakiti keluarga Su Tanda Seru. Diam bentak Siko dengan gusarnya. Apakah kau hendak menceritakan kejadian itu pada Hang Sian agar anak itu memusuhi aku? Kata Sik Hujin, mana aku mempunyai pikiran begitu. Aku hanya memikirkan. Lagi-lagi Siko memutus omongan istrinya, sekalipun aku dianggap berdosa terhadap keluarga Su, tapi aku telah merawat anak istrinya, dan sekarang mengusahakan supaya anaknya dapat jodoh yang genah. Seorang keturunan keluarga yang keadaannya seratus kali lebih baik dari keluarga To'an, masakah arwah Su Ijit takkan merasa berbahagia di alam baka. Siko masih khawatir istrinya akan membocorkan rahasia itu. Maka ia segera berganti sikap bahasanya, dari Menger tak menjadi ramah membujuk. Soalnya bukan begitulah, Sanggah Sik Hujin, Luhujan tinggal di rumah kita ini hanya. Sebagai makinang, wanita yang memberikan air susunya. Sampai pada ajalnya, ia tetap tak dapat mengenalkan diri pada anaknya. Jika kita sampai mengingkari pesannya, ia tentu tak dapat mengasuh dengan tenteram di alam baka. Ya, selain itu, dahulu ketika hendak membasmi Anloksan, semuanya ialah yang merencanakan, hingga anak buah Anloksan berontak dan puterannya saling membunuh sendiri. Dalam hal mencapai pangkat siatok su yang kau peroleh sekarang ini, ia mempunyai adil juga. Suami istri Toan itu melepaskan budi besar sekali kepada kita, sekarang adalah saatnya kau harus membalesnya. Turut pendapatku, batalkan saja pernikahan dengan keluarga Tian itu. Muka Siko sebentar merah sebentar pucat. Dengan kertak gigi ia menggeram, kau hanya tahu soal balas budi saja tapi tak mengerti akan soal lain yang teramat penting. Jika Hang Sian tidak jadi dinikahkan dengan keluarga Tian, jiwaku pun sukar dipertahankan. Sik Hu Jin tersentak kaget, serunya, masakah sampai begitu? Tian Chiang Kun adalah sahabat baikmu, masakah karena batal berbesan lantas membunuh kau? Dan kau toh bukan seorang panglima yang tak berberdaya. Hah, kau seorang wanita masakah mengerti urusan negara? Tian Seng Su itu mempunyai cita-cita hendak mencaplok daerah Lo Chiyu. Sudah lama ia mengandung cita-cita itu. Pada tahun-tahun belakangan ini ia terserang penyakit jatok Hang, demam panas. Setiap musim panas tiba, tentu kambuh. Ia mempunyai penyakit jatok Hang, apa hubungannya dengan urusan negara Tukasik Hu Jin. Ah, Hu Jin, kau tak tahukah, kata Siko, karena tersiksa dengan penyakitnya itu, ia lantas timbul ingatan hendak merampas daerah kita sini. Ada orang memberitahukan padaku, ia sering bilang kepada orang-orang bahwa daerah Gui Chiu itu terlalu panas sekali, makanya ia bermaksud hendak pindah ke wilayah Soa Teng yang lebih nyaman iklimnya. Soa Teng adalah wilayah provinsi dan ibu kotanya ialah Lo Chiyu kita ini. Ah, itu hanya suatu alasan belaka, kata Sik Hu Jin. Benar, tapi dikarenakan ia mengandung cita-cita begitu, tidak dengan alasan tadi pun ia bisa cari alasan lain. Ya, telah ku selidiki betul-betul. Dalam beberapa tahun terakhir ini ia sudah mengumpulkan anak tentara sebanyak 3.000 orang. Dengan pasukan yang diberi nama GW Etoklan itu ia hendak menyerang kita. Ha, makanya kau lantas serahkan Hang Sian, supaya ia jinak dan batalkan rencananya. Tapi kalau memangnya ia mempunyai nafsu jahat itu, sekalipun sudah terikat famili, masakan ia tak melaksanakannya tanya Sik Hu Jin. Kalau sudah menjadi famili, masakah ia tidak merasa rikuh? Dan lagi selama ini kita perlakukan Hang Sian sebagai anak kandung sendiri. Setelah menjadi anggota keluarga Tian, masakah ia takkan melindungi kita? Ia bukannya seorang gadis biasa. Ya, mengertilah aku, Tukas Sik Hu Jin, kamu mau jadikan Hang Sian sebagai orangmu dalam keluarga Tian, makanya kau begitu ketakutan kalau aku sampai membocorkan rahasianya. Tentunya kau khawatir kalau ia tahu kau bukan ayah kandungnya, lalu tak mau mati-matian mengbelamu. Memang begitu, tapi aku pun tak mau 100% mengandalkan pada budak perempuan itu, kata Siko. Di samping itu, aku pun bermaksud hendak mengikat pernikahan dengan Leng Hao Chiang. Cia Tok Su dari Hua Chiu. Dengna pernikahan segitiga itu, rasanya keamanan masing-masing dapat terjamin. Sayang anak perempuan dari Leng Hao Chiang dan anak lelaki kita masih kecil, jadi urusan pernikahan ini harus menunggu dulu. Sekarang yang paling perlu, kita harus lekas menjadikan pernikahan Hang Sian dengan keluarga Tian itu. Sik Hu Jin menghela nafas, ujarnya, kini kau menjabat kedudukan sebagai pembesar tinggi. Suatu peruntungan yang tak sembarang orang dapat menikmati. Tapi kenyataan, kau selalu hidup dalam kegelisahan, hari-hari kau lewatkan dengan penuh kekhawatiran. Itu artinya percuma saja. Turut pendapatku, lebih baik kau minta pensiun saja pulang ke kampung halaman. Tian Seng Su mau mencaplok daerah Soat Reng atau tidak, biarkan sajalah. Pernikahan ini tetap kita batalkan pikiran wanita yang cupat teriak Siko dengan marahnya, dengan susah payahku rebut kedudukan Chiatusu ini, sekarang kau mau suruh aku lepaskan kedudukan ini untuk orang lain. Hektometer, hektometer, tanpa pangkat dan nama apa bisa mendapat kekayaan? Tapi bagaimana kau hendak mempertanggungjawabkan apabila kelak putera Toan Kui Chiang bertanya padamu? Ingat, Toan Kui Chiang pun pernah melepas budi besar kepadamu. Dan urusan ini lambat atau laun tentu tak dapat mengelabui Hang Sian, biarpun aku tak bilang, kelak jika putera Toan Kui Chiang datang kemari, ia tentu akan mengatakannya juga. Dan bila Hang Sian sudah mengetahui, ia tentu akan mengutuk kau. Air muka Siko menjadi gelap, hawa pembunuhan merangsangnya. Dengan keras ia berseru, jika bocah dari keluarga Toan itu berani datang kemari menunjukkan hal itu, tentu akan kubunuhnya. Kejut Sik Hujin bukan kepalang, serunya, Chiang Kun, itu melanggar peri kemanusiaan. Apa yang kau lakukan ini barulah benar-benar memikirkan kepentingan anak kita. Persetan dengan peri kemanusiaan segala sahut Siko dengan gusar, aku berbuat demi kepentingan anak kita. Kau hendak bunuh bakal suaminya, apakah hal itu kau anggap memikirkan kepentingan anak sahut Sik Hujin? Siko tertawa ejek, kau hanya memandang Toan Kui Chiang itu seorang baik-baik, tapi kau tak meneliti bagaimana asal keturunannya. Semasa hidupnya, orang-orang menyebutnya sebagai Toan Tai Hiyap kata Sik Hujin. Berapakah harganya sebutan Tai Hiyap itu perkatinya Siko mengejek, Tai Hiyap atau Sio Hiyap hanya merk kosong yang diberikan oleh orang persilatan saja. Paling-paling mereka itu hanyalah bangsa manusia yang bergelandangan di dunia persilatan. Jangan kau memandang begitu rendah pada Toan Tai Hiyap. Taruh kata kau lupakan budinya, tapi kau seharusnya ingat bahwa ia pernah membantu Tiosan mempertahankan kota Suiyang, jadi ia seorang yang berjasa kepada negara nyonya itu tetap tak mau kalah bicara. Siko tertawa, katanya, Ai, Hujin, mengapa kau begitu kolot? Dalam zaman kacau begini, siapa yang dapat merebut nama dan kekayaan, itulah yang disebut orang gagah. Apa itu segala macam teori kosong tentang Tiong Gi, kesetiaan dan kebajikan? Apa sih yang dikatakan? Kejujuran. Tiosan seorang pembesar yang setia, tapi buktinya sampai sekarang ia tak lebih hanya menjabat sebagai Tai Hiyap dari kota Suiyang saja. Sejak menakluk pada kerajaan Tong, aku belum pernah menghadapi pertempuran besar, tapi aku tahu apa yang harus ku perbuat. Ku perjuangkan daerah kekuasaan, ku kumpulkan anak buah tentaraku, hasilnya kini aku dapat menjabat sebagai Chia Tok Su. Untuk sesaat Sik Hujin tak dapat menjawab, dengan berserigirang Siko lanjutkan ocehannya, anggap sajalah Toan Kui Chiang itu benar-benar seorang Tai Hiyap yang gagah dan setia kepada negara, ya, tetapi bagaimana seorang Tai Hiyap dapat menandingi kedudukan Tiang Seng Su sebagai Chia Tok Su itu? Apalagi Toan Kui Chiang itu toh sudah meninggal, Jangan-jangan putranya yang tiada beribu bapak itu sudah jadi seorang gelandangan. Hektometer, hektometer, kita tidak menjodohkan putri kita dengan putra seorang Chia Tok Su, masakah kita malah memberikannya kepada seorang bocah gelandangan? Hektometer, hektometer, jika ia berani datang kemari, ya, demi untuk kepentingan anak kita, terpaksaku bunuh dia nanti. Karena dirangsang oleh kemarahan lagi takut, sesaat Sik Hujim tak dapat membantah kata-kata suaminya itu. Ia hanya mengerutup panjang pendek, ai, Chiang Kun, karena matamu silau pada harta kekayaan dan gila pangkat, lalu kau menghina pada orang. Tapi ku rasa sifat anak kita itu tak seperti perangainmu. Mendadak Siko tertawa gelak-gelak, katanya kemudian, Sampai saat ini, ia tetap menganggap aku sebagai ayah kandungnya sendiri. Apa yang ku perintahkan, ia tentu menurut. Mengapa kau katakan ia tak berperangai seperti aku? Jika tak percaya, biarlah sekarang ku panggilnya kemari, biarku suruh ia mencaci maki toanku, Chiang, agar kau dapat mendengarnya. Begitulah Siko bergirang bukan kepalang karena merasa dapat menundukan seng istri. Sudah tentu ia tak duga sama sekali, bahwa yang dimakinya sebagai bocah gelandangan, putera Toan Kui Chiang yang bernama Toan Hiksia itu, sebenarnya pada saat itu berada di luar jendela kamarnya. Tapi Toan Hiksia tak mendengar seluruh percakapan suami istri itu. Ia agak terlambat datangnya, jadi hanya dapat mendengar sebagian yakni ketika Siko memaki kalang kabut pada mendiang ayahnya. Tapi hal itu cukup membuat Toan Hiksia naik pitam, hampir saja ia mau menerjang masuk, tapi syukur pikiran jernih dapat menguasai dirinya, tiada gunanya juga kubunuh dia. Mengingat ia adalah ayah angkat suya BWE, untuk sementara ini biarlah kuampuni jiwanya, coba saja bagaimana ia nanti di kemudian hari. Memang sudah lazimlah kalau kaum. Pembesar negeri itu tentu korup dan mementingkan diri sendiri, mana aku dapat membunuh mereka yang berjumlah begitu banyak. Semasa hidupnya mendiang ayahku juga tak suka mendendam. Dengan segala lapang hati beliau telah menolong keluarga Siko. Aku hendak meneladani keperibadian ayah itu, tak bolehlah aku berlaku sempit dada. Memikir sampai di sini, redalah kemarahan Toan Hiksia. Tapi pada lain saat ia menimang. Pula, tadi ia katakan kalau yak BWE itu perangainya serupa dengan dia, benarkah ini? A.I. Celaka, siapa yang dekat gincu tentu merah, yang dekat tinta tentu menjadi hitam. Dia suh oleh seorang ayah begitu macam, mungkin yak BWE akan memandang rendah padaku seorang bocah gelandangan ini. Memang benarlah, ia sekarang adalah puteri dari seorang Ciatok Su. Untuk menjaga kehormatan, sudah selayaknya kalau menikah dengan putera seorang Ciatok Su juga tiba pada dugaan semacam itu, perasaan Toan Hiksia makin bertambah suatu beban kegelisahan. Dengan susah payahku datang kemari untuk mencarinya. Jika ia sampai memicinkan mata, menjebitkan fifir, memandang sebelah mata padaku dan mendamparat aku dengan getas, bukankah diriku ini seperti dibanting ke dalam jurang kehinaan? Pikiran anak muda itu makin melayang jauh. Ia membayangkan bagaimana tunangannya itu tiba-tiba muncul di hadapannya dengan tingkah laku yang congkak. Sembari berkacak pinggang, gadis itu memakinya, Hah, bocah gelandangan dari mana ini? Mengapa berani mati merangkai? Cerita kalau aku ini tunangannya sejak kecil? Hektometer, masakan bocah gelandangan seperti macamu itu layak menjadi suamiku? Tiba-tiba lamunan Toan Heksya itu tersentak berbuyar oleh seruan Sik Hu Jin yang memanggil seorang bujang perempuannya. Nyonya itu suruh si bujang memanggil Hang Sian. Bagus, lebih baik kuikuti Buddha itu ke tempat yak BWE. Bagaimanakah keadaannya? Hektometer, jika benar karena salah asuhan dan kini ia mewarisi perangai jahat seperti Sikul, maka aku pun takkan menghiraukannya lagi. Ya, lebih baik begini pikir Heksya. Benar ilmu ginkangnya belum memadai suhengnya yang dapat muncul lenyap seperti bayangan saja, namun ia pun sudah dapat mencapai tingkatan cepat laksana angin. Demikian diam-diam ia menguntit budak perempuan itu, siapa sudah tentu tak merasa dikuntit. Di sebuah kamar yang indah, berhentilah budak itu. Di dalam kamar itu memancarkan sinar penerangan. Pada kain jendela, tampaklah sesosok bayangan dari seorang gadis. Hati Toan Heksya menjadi dak dikduk, berdebar-debar tak karuhan. Untuk pertama kali itulah ia bakal melihat wajah sang tunangan. Dengan gunakan ginkang, Heksya berindap-indap melesat ke belakang jendela dan bersembunyi di dalam semak-semak pohon. Ia mengintip di celah kain gordin jendela yang setengah tersingkap itu dan, duhai, matanya segera tertumbuk pada seorang nona yang amat cantik dalam pakaiannya yang serba menyedapkan. Tapi yang mengherankan, wajah nona jelita itu suam muram seperti tertutup oleh awan kedukaan. Tangan nona itu sedang menggenggam sebuah tusuk kondai kemala yang bentuknya serupa benar dengan kepunyaannya. Jantung Toan Heksya mendebar keras, pikirnya, mengapa ia menghadapi tusuk kondai kemala itu dengan mernung? Apakah ia sudah mengetahui tentang riwayat tusuk kondai itu saat itu terdengar mulut si jelita berkata seorang diri, Ai, aneh, mengapa mama suruh aku mengeluarkan tusuk kondai ini dan selanjutnya suruh aku memakainya terus, tak boleh ditanggalkan lagi. Dan mengapa ia mengucurkan air metu di hadapan tusuk kondai ini? Apakah ia tetap terkenang akan luma? Ya, memang luma selalu meninggalkan kesan pada kita, tapi bukankah ia hanya seorang mak inang saja? Mengapa mamah begitu memandang tinggi pada barang peninggalan luma? Walaupun kata-katanya itu diucapkan dengan pelahan, namun dapatlah Toan Heksya mendengarnya dengan jelas, oh, kiranya benar-benar seorang ona angkuh dan suka memandang rendah pada lain orang, demikian pikirnya. Sudah tentu apa yang dinilai Toan Heksya itu hanya apa yang dilihatnya saja. Padahal Heksya itu memperlakukan mak inangnya itu sebagai ibunya, walaupun ia tak tahu bahwa sebenarnya memang wanita itu adalah ibu kandungnya sendiri. Tiba-tiba pintu kamar diketuk oleh bujang perempuan tadi. Apakah itu Junbewe? Mengapa malam-malam datang kemari tegur si nona? Sambil melangkah masuk, budak itu berkata, Nona, kau ini benar-benar seorang yang menghargai kecintaan. Luma sudah meninggal beberapa tahun, tapi kau masih mengenangkannya. Apakah kau sedih melihat tusuk kondai peninggalannya itu? Ah, sudahlah, baik Nona jangan bersedih, aku membawa kabar gerang bagimu. Mulutnya menghibur, tapi anehnya tiba-tiba budak itu tampak muram wajahnya sendiri. Ia menghela nafas, kemudian berkata lagi, Ah, jika Luma masih hidup, ia tentu akan gerang sekali. Hong Sian tertegun, ujarnya, jangan mengoceh tak keruan kau. Mengapa kau katakan aku akan gerang? Budak itu tertawa, Ai, Nona masih belum mengetahui bahwa bingkisan orang sudah di dalam perjalanan. Bingkisan apa seru Hong Sian keheranan? Bingkisan apalagi kalau bukan dari gue pok cia toksu Tian Chiang Kun. Loya telah menjodohkan Nona pada putra Tian Chiang Kun, kabarnya nanti bulan muka tanggal 15 hari kebahagiaan Nona akan dilangsungkan. Hong Sian menunduk kemerah-merahan wajahnya. Diam-diam ia membatin, Oh, makanya dalam waktu terakhir ini ayah sering memuji-muji putra Tian Chiang Kun di hadapanku. Katanya, anak muda itu adalah keturunan dari seorang panglimat, seorang pemuda gagah yang memiliki ilmu silat tinggi, tulisan tak terbaca, aku. Sementara itu si budak sedang berkata pula dengan tertawa, seorang jejak kakalau sudah besar tentu berumah tangga, seorang gadis jika sudah dewasa tentu keluar pintu. Anak harimau dengan anak harimau, itulah semibat sekali. Nona, jangan malu-malulah, mari silahkan ikut aku, hujin sudah menantimu. Apakah mama memanggil aku tanya Hong Sian? Bujang itu mengiakan, ku rasa hujin tentu akan membicarakan urusan pernikahan padamu. Nona, akulah yang pertama yang menyampaikan berita girang ini, nanti aku akan minta hadiah pada Nona. Hadiah apa? Minta hadiah sebuah tamparanku kata si Nona. Budak itu tertawa cekikikan, serunya, aduh, celaka aku, biar nanti kuadukan hujin bahwa Nona tak dapat membedakan mana yang harus diberi hadiah dan mana yang diberi hukuman. Jika kedua majikan dan bujangnya itu tengah berkelakar dalam kamar, adalah di luar sana Tuan Hiksia seperti disayat sembilu hatinya. Pikirnya, tampaknya ia tak menentang urusan pernikahan itu. Lagi-lagi Tuan Hiksia tidak bijaksana di dalam menjatuhkan perasangka. Pada masa itu, gadis tidak mempunyai hak untuk memilih pasangannya. Semuanya diatur oleh pihak orang tua yang mengambil keputusan dari keterangan kaum Bahtau, Comblang. Hong Sian sama sekali tak tahu siapa dan bagaimanakah putra Tian Seng Su itu. Baikah atau jelekah? Lebih-lebih ia tak tahu bahwa dirinya sejak kecil sudah dipasangkan dengan Tuan Hiksia. Jadi terhadap urusan pernikahan itu, ia tak mempunyai pendirian apa-apa. Tiba-tiba Hong Sian berseru, Hai, Jun Bwe, dengan siapa kau datang kemari ini, mengapa tak suruh dia masuk? Ternyata karena getaran seng hati, tanpa sadar Hiksia telah menyentuh tangkai bunga hingga mengeluarkan suara berkeresekan. Buddha itu tersentak heran, jawabnya, hanya aku seorang diri, masakan membawa kawan belum habis kata-kata bujang itu. Hong Sian sudah mendorong daun jendela dan sebat sekali ia sudah loncat keluar. Hai, siapakah yang bersembunyi di situ bentaknya? Karena sudah kepergok, Tuan Hiksia pun tak mau main sembunyi lagi. Ia loncat keluar dari semak pohon, lalu berkata dengan mengejek, Ku haturkan selamat pada nona yang akan mendapat jodoh seorang baik-baik. Tapi ku kuatir ayah bundamu yang berada di alam baka itu akan berduka hatinya. Mendada ada seorang pemuda tak dikenal berdiri di hadapannya, kejut Hong Sian bukan kepalang. Buru-buru ia cabut pedangnya dan membentak, Apa katamu? Siapa kau ini? Mengapa tengah malam buta berani menyelunduk masuk kemari? Rasanya kau ini tentu bukan orang baik-baik, bukan bangsa tentu pencuri. Tuan Hiksia tertawa lebar, sahutnya, aku bukan orang baik-baik, bukan penjahat tentu pencuri. Ha, ha, puaskanlah hatimu untuk memaki aku dengan kata-kata apa saja. Nah, biar ku beritahukan padamu, aku ini putra dari Tuan Kui Chiang. Sepasang alis Hong Sian berjungkat lalu mendamperat lagi, Ha, benar, bukan orang baik-baik. Maling kecil, lihat pedangku. Bagus, menyebut diriku maling kecil, Maling kecil lebih buruk lagi dari gelandangan kecil, pikir Hiksia sembari menghindar. Berturut-turut ia menghindari tiga kali serangan pedang. Setelah itu baru menegur, Nona Besar, mengapa kau mengecap diriku sebagai seorang penjahat Hong Sian tertawa dingin, Menyahut, naga tentu beranak naga, Dan burung Hong tentu beranak burung Hong. Anak perampok kemana parannya lagi? Marahlah Tuan Hiksia dengan hinaan itu. Kau menghina aku itu masih mending, Tapi kau berani juga memaki orang tuamu, Kau punya hektometer, memaki ayahku. Hampir saja mulutnya mengatakan kau punya mertua. Untung ia teringat agar lebih baik jangan mengatakan hal itu dulu. Hong Siam pun gusar, Pikirnya, Bangsat kecil ini benar-benar kurang ajar, Masakan arwah ayahnya seorang perampok, Dijadikan orang tuaku, Seketika ia berseru semakin bernafsu, Menteri Pemberontak, Anak perampok, Tidak layak kah dimaki? Tetap akan kemaki ayahmu pejabat itu, Nah kau mau apa? Sudah tentu Hiksia tak mengetahui mengapa Hong Siam memaki ayahnya perampok dan Dirinya sebagai keturunan penjahat itu. Padahal bukan tak ada sebabnya Hong Siam berbuat begitu. Itulah Siko yang menjadi gara-garanya. Kuatir keluarga Tuan akan mengutus orang untuk menarik janji pernikahan dengan Hong Siam, Maka Siko lantas merangkai cerita. Kepada putrinya, Siko sering menceritakan tentang kejadian-kejadian di dunia persilatan. Ia katakan, Tuan Kui Chiang itu seorang penjahat yang ganas, Kemudian dapat dipangkap oleh tentara negeri dan dihukum mati. Sik Hujin karena takut akan suaminya, Jadi tak pernah menyebut-nyebut nama Tuan Kui Chiang dihadapan putrinya itu. Jadi dalam pengetahuan Hong Siam, Tuan Kui Chiang itu adalah tokoh jahat seperti apa yang digambarkan Siko. Sudah tentu terhadap Seng ayah itu, Hong Siam tak ada alasan untuk tak mempercayainya. Saking gusarnya panca indera Tuan Heksia seperti mengeluarkan asap. Jika masih memaki lagi, Tentu ku tampar mulutmu bentaknya sembari secepat kilat merapat maju, Terus ulurkan tangannya ke muka si nona. Hong Siam terperanjat. Ia bermaksud menarik pedangnya untuk menghalau tapi sudah tak keburu. Untung Tuan Heksia tiba-tiba merubah ingatannya. Pikirnya, ah, tidak boleh. Walaupun ia belum menikah padaku, Tapi ia sudah dijodohkan menjadi istriku. Sebelum janji perjodohan itu dibatalkan, Turut kesopanan aku tak boleh memukulnya. Apalagi aku tak boleh dipengaruhi oleh nafsu amarah seketika, Lantas melupakan hubungan akrab dari keluarga Tuan dan Su pada masa yang lampau. Ternyata ilmu silat Hong Siam pun tidak lemah. Hanya sekejap saja Tuan Heksia ragu-ragu. Tadi, Hong Siam sudah lantas menyabat tangan si anak muda. Jika Tuan Heksia tak cepat-cepat menarik tangannya, Jarinya tentu sudah terpapas kutung. Bermula karena melihat orang hanya bertangan kosong saja, Hong Siam hanya bermaksud akan meringkusnya saja untuk diserahkan kepada ayahnya. Tapi setelah tadi hampir saja ia termakan tamparan si anak muda, Dari malu menjadi gusar. Pikirnya, ha, anak perampok ini lihai juga. Ah, tolol benar aku ini mengapa akan memberi kelonggaran pada bangsa penjahat. Jika tak ku beri hajaran, Seumur hidup aku tak dapat mencuci hinaan tadi. Hong Siam mewarisi ilmu pedang dari Biao Hui sini. Dalam gusarnya, Hong Siam mainkan pedangnya dengan gencar Untuk mengarah jalan darah yang berbahaya dari si anak muda. Benar ilmu Gin Kang Tuan Heksia sudah cukup sempurna, Tapi dengan gunakan ilmu Gong Chiu Ji Pek Jim, Dengan tangan kosong merampas senjata, Ia tetap tak mampu merebut pedang Cheng Kong Kiam Hong Siam. Paling-paling Tuan Heksia hanya dapat menjaga diri Agar jangan sampai termakan pedang saja. Seperti diketahui, Sebenarnya anak muda itu mempunyai ribuan kata-kata hendak Di ucapkan di hadapan si jelita itu, Termasuk keputusannya yang datangnya secara tiba-tiba, Yakni hendak membatalkan saja janji perjodohan itu. Tapi berhadapan dengan si nona yang seh, Tidak terbaca. Untuk bicara, Pada saat itu mendadak Tuan Heksia Balikan tubuh sambil kebatkan lengan baju si anak. Muda tapi pedangnya pun segera tergubat oleh lengan baju lawan. Dicobanya untuk menarik, Tapi tak berhasil. Tuan Heksia menghela nafas longgar, Kemudian tertawa gelak-gelak, Nona, kau keliru. Sebenarnya Hong Siam sudah khawatir Kalau-kalau si anak muda akan balas memukul, Maka ia pun menjadi tertegung demi anak muda itu Hanya mulutnya saja yang berkata-kata. Bagaimana kesalahanku serunya? Turut ucapanmu tadi, Air tentu mengalir ke bawah, Artinya bagaimana orang tuanya tentu bagaimana itu pula anaknya. Dalil itu salah. Dirimu sendiri itu, Menjadi bukti yang nyata kata Heksia. Sudah tentu Hong Siam tersentak heran, Tanyanya, Apa maksud kata-katamu itu? Ayah kandungmu sendiri adalah seorang manusia terpelajar, Gagah perwira dan arif bijaksana. Beliau adalah seorang lelaki jantan yang pantang perbuatan haram, Tak gentar menghadapi ancaman, Seorang yang berhati lurus dan mulia. Kau adalah putrinya, Tapi mengapa sedikitpun kau tak mewarisi sifat-sifatnya yang mulia itu? Setelah diangkat menjadi panglima daerah, Siko mempunyai kekuasaan besar. Sejak itu dirinya seolah-olah dipagari oleh orang-orang yang pandai menjilatnya. Sampai-sampai Hong Siam, Sendiri sudah merasa jemuh mendengar puji sanjung dari kawanan penjilat itu. Tapi selama itu, Tak pernah ia mendengar ada orang yang memuji-muji seperti apa yang diucapkan Toan Heksia itu. Ayahku seorang bu, Militer, Ia jarang sekali membaca buku. Pelajaran ilmu surat dan syair. Yang ku pelajari di waktu kecil adalah luma yang mengajarkan padaku. Sebagai seorang cia toksu, Setiap hari ayah sibuk dengan urusan kantor, Jadi tak sempat mengenal segala macam filsafat budi pekerti. Kata-kata pujiannya tadi, Tak tepat bagi ayah, Pikir Hong Siam. Tapi dalam pada itu diam-diam ia terperanjat juga melihat tutur kata si penjahat kecil itu. Tanpa disadari ia bertanya, Turut katamu tadi aku ini tak sepadan dengan ayahku, Habis dalam pandanganmu, Bagaimanakah diriku ini? Kau. Ai, Kau sudah diracuni siku. Turut pengelihatanku, Kau sudah berubah menjadi seorang siaojin yang temaha kekayaan. Kalau tidak, Tak nanti kau berpeluk tangan menunggu-nunggu jadi menantu seorang cia toksu, Pula tak nanti kau memaki aku sebagai maling kecil jawab tokan hiksia. Selebar muka Hang Siam merah padam dibuatnya. Dengan gusarnya ia menyemprot, Bicaramu ini pagi hitam, Sore putih. Baru saja mulutmu memuji ayah, Kini lidahmu sudah berganti nada memakinya. Memang benar, Yang kupuji itu ialah ayah kandungmu yang asli, Dan yang kemaki ialah si siku. Bukankah tadi kau memaki ayahku? Kau memaki ayahku sebagai menteri pemberontak dan perampok. Padahal seharusnya kata-kata itu adalah buat alamatnya siku. Dia pernah bertekuk lutut menghamba pada Anlok San dan lagi ia justru berasal dari kalangan Lok Lim. Marah Hang Siam tak dapat dikendalikan lagi. Tak tunggu si anak muda menghabiskan kata-katanya, Ia sudah mendam peratnya, Ngaco Belu. Kalau bukan gila, Tentulah kau memang sengaja hendak menghina kami ayah dan anak, Lihat pedangku. Dan sekali gentakan pedangnya dari libatan lengan baju, Ia lantas menusuk. Tuan Hiksia. Menghindar lagi, Serunya lantang-lantang, Apakah kau masih tak jelas? Kau wakui seorang penjahat sebagai ayah. Jika kau masih begitu limbung, Ayah bundamu yang sudah meninggal itu tentu tak dapat meram di alam baka. Dengan ucapan itu sudah dua kali Tuan Hiksia memperingatkan Hang Siam kalau ayah bundanya sudah meninggal. Pertama tadi, ketika ia memergoki Tuan Hiksia bersembunyi di luar kamar. Mungkin karena terkejut melihat seorang asing muncul dengan tiba-tiba, Hang Siam buru-buru mencabut pedang dan tak menghiraukan kata-kata anak muda itu. Tapi untuk ucapan Tuan, Hiksia yang terakhir ini, Benar-benar ia mendengarnya dengan jelas. Hatinya tergetar malu, Gusar dan heran. Sambil menusuk, Ia memaki, Kurang ajar, Dah mengaku penjahat sebagai ayahmu Hiksia tetap tertawa dingin dan menegaskan lagi, Ya, kau sudah mengaku penjahat sebagai ayahmu. Sudah tentu Hang Siam tak percaya. Dalam gusarnya, Ia putar pedangnya makin gencar. Oleh karena sibuk melayani, Jadi Tuan Hiksia tak sempat berbicara lagi. Sekonyong-konyong terdengar suara Siko mementak, Hai, siapa itu? Berani mati menyelundup ke dalam gedung Chiat Tuhus ini? Kiranya karena sampai sekian lama Hang Siam tak datang, Siko lantas lari menjenguknya. Demi melihat Hang Siam menghunus senjata dan tengah bertempur dengan seorang asing, Kejutnya bukan kepalang. Yah, lekas kemarilah. Ini ada seorang gila yang mengaku sebagai anaknya Tuan Kui Chi yang seru Hang Siam. Halaman 34 sampai 35 kosong. Ada pula yang menerangkan, Loya tadi bertempur dengan si penjahat, Mungkin Loya kelewat capek menggunakan tenaganya. Mendengar laporan itu Sik Hujin terperanjat dan marah, Dan peratnya, Kalian semua ini hanya kawanan tukang gegares belaka. Masa kan ada penjahat masuk ke sini, Kalian tak tahu sama sekali hingga bikin kaget Nona dan Loya saja. Ma, mereka tak dapat dipersalahkan. Penjahat itu lihai sekali kata Hang Siam. Siapa penjahat yang bernyali besar itu? Apakah kau masih ingat bentuk rupanya? Panggil kepala pengawal untuk menangkapnya. Penjahat itu adalah anaknya Tuan Kui Chi yang... Ia amat tangguh sekali, Dapat muncul lenyap menurut sesuka hatinya. Percuma panggil pengawal. Belum habis si Nona menutur, Sik Hujin tampak seperti orang yang tiba-tiba terserang penyakit demam, Tubuhnya menggigil, Wajahnya pucat lesi. Dengan nada semeria berkata, Ah, ia benar-benar datang memenuhi janji. Hang Siam buru-buru memapak Sik Hujin. Pikirannya menjadi gundah, Tanyanya, Mah, apa maksud katamu itu? Sik Hujin tenangkan gonjangan hatinya. Sesaat ia tersadar akan kata-katanya yang terluncur dari mulutnya tadi. Ia anggap urusan itu tak boleh diceritakan di hadapan orang banyak. Katanya, Ah, tidak apa-apa. Tadi karena ketakutan, Aku sampai mengoceh tak keruan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Setelah memegang kekuasaan militer, Ayahmu telah membunuh banyak jiwa. Aku khawatir ada roh penasaran yang menagih jiwa padanya. Lekas angkut Ayahmu ke dalam. Di dalam ciat suhu ada seorang tabib. Selekasnya tabib itu segera dipanggil. Setelah memeriksa nadi pernafasannya, Si tabib memberi keterangan bahwa pembesar itu tidak apa-apa Hanya apa yang disebut golakan hawa panas menyerang ulu hati. Tetapi harus beristirahat secukupnya. Kemudian tabib itu menulis resep. Sik hujin lega hatinya mendengar keterangan tabib itu. Ia segera suruh orang-orang berlalu dan hanya tinggalkan seorang budak perempuan untuk menjaga suaminya. Setelah itu ia berkata kepada Hong Sian, Pergi ke kamar, aku hendak bicara padamu. Dengan hati tak tenteram, Hong Sian mengikuti Sik hujin menuju ke kamar rahasia. Ya, setelah mengancin pintunya, Sik hujin lalu bertanya dengan pelahan-lahan, Apa yang dikatakan oleh putera Tuan Kui Chiang kepadamu tadi? Hong Sian menerangkan, Banyak sekali yang dikatakannya kepadaku, Tapi kata-katanya ini aneh-aneh seperti orang gila. Huh, lebih baik kau jangan dengarkanlah. Tidak, karena toh urusan sudah berlarut, aku pun tak takut mendengarkannya. Ya, apa katanya kata Sik hujin? Apa boleh buat Hong Sian menuturkan? Ia bilang ayah dan mama ini bukan orang tuaku yang asli. Ayah dan ibu kandungku sudah meninggal dunia. Mah, apakah hal itu benar? Sik hujin menggigit bibir, wajahnya tampak gelap. Sekonyong-konyong ia pegang tangan Hong Sian untuk menjaga kalau dirinya jatuh, Kemudian dengan suara berat berkata, Memang benar. Kejut Hong Sian tak terkatakan dan menjeritlah ya, Apa benar? Mah, mengapa dulu-dulu kau tak memberitahukan padaku? Siapakah orang tuaku yang asli, Bila mana mereka meninggal? Sik hujin mulai dapat menenangkan hati. Katanya dengan pelahan, Akanku beritahukan padamu, Tapi kau harus lebih dulu kasih tahu padaku apalagi yang dikatakan Toan Kong Chu tadi. Mendengar Sik hujin berganti bahasa menyebut Toan Kong Chu, Keheranan Hong Sian makin menjadi-jadi. Pikirnya, ia memukul ayah, Tetapi mengapa mamah masih begitu mengindahkannya? Ah, di situ tentu terselip sesuatu. Sekalipun saat itu sudah tahu bahwa Siko dan istrinya itu bukan ayah bunda kandungnya, Namun Hong Sian masih tetap membahasakan ayah mamah kepada mereka. Setelah merenung sejenak, Wajah Hong Sian tiba-tiba memerah, Katanya, Mah, ia memaki aku. Ha, ia memaki padamu. Memaki apa saja tanya Sik hujin. Ia memaki aku, memaki aku menanti-nanti menjadinya nyonya mantu Chia Tok Su. Mah, apakah benar-benar ayah hendak menjodohkan aku dengan putra Tian Peh Peh? Hong Sian seorang nona yang memiliki ilmu silat, jadi nyalinya besar. Namun membicarakan tentang masalah perkawinan, tak urung wajahnya merah kemalu-maluan juga. Sebelum menjawab, lebih dulu Sik hujin menghela nafas, ujarnya, Oh, makanya Toan Kong Chu begitu marah, memang ayahmu telah berbuat salah. Untung kita belum menerima panjar dari keluarga Tian. Mendengar di dalam kata-kata Sik hujin itu ada sesuatu hal, Hong Sian bertanya pula, Mah, aku masih belum berminat kawin. Tetapi ada sangkut paut apa dengan orang Sik Toan itu? Halaman 38-390 Kecil, ah, makanya dia telah memaki aku sebagai anak yang tak berbakti diam-diam. Ia teringat akan ucapan Toan Hiksia. Ia menghapus air matanya, memakai tusuk kondai kemalangnya lagi terus berjalan keluar. Sik hujin menghela nafas dalam. Ia insyaf bahwa sejak itu ia bakal kehilangan seorang anak yang sudah dianggapnya sebagai puterinya sendiri. Tapi ia pun merasa terhibur karena sejak saat itu, hatinya bebas dari kutukan liang simnya, Nurani, sendiri. Tak berapa lama Sik Ho pun tersadar dari pingsannya. Begitu membuka matu ia segera menampak puterinya, yak BWE berdiri di depan tempat tidurnya. Apakah penjahat tadi sudah lari? Bagaimana mamahmu tanya Sik Ho dengan gelisah? Mamah berada di kamar belakang. Ayah, anak tidak berbakti, maafkanlah aku tak dapat merawatimu, kata yak BWE. Sik Ho berjengat kaget dan loncat bangun. Apa-apa katamu? Kali ini anak sengaja datang mengaturkan selamat tinggal. Mendengar itu naiklah darah sikel, kau mau ikut pada maling kecil itu? Dia bilang apa? Padamu. Sian Ji, jangan sekali-kali kau percaya pada ocewannya. Tenang-penang yak BWE menjawab, janganlah ayah marah. Anak sekali-kali takkan ikut padanya. Tapi yang benar, dia itu bukan maling atau penjahat. Yah, semuanya anak sudah tahu, jangankah sembarangan memaki orang. Saking gusarnya tubuh Sik Ho sampai menggigil. Tapi ia insyaf, bahwa kedudukannya hanya tergantung pada puterinya itu. Ia berusaha untuk menekan kemarahannya, katanya dengan nada gentar. Sian Ji, apa saja yang telah kau ketahui itu? Yang sudah lampau, janganlah kita bicarakan lagi. Yah, ku tahu kau sedang meresahkan sesuatu hal. Kau takut Tian Poh Peh akan merampas daerah lociu ini, bukan? Oh, jadi mamahmu sudah memberitahukan padamu tentang urusan pernikahanmu. Tak mengapalah, Sian Ji, meskipun kau bukan anak kandungku, tapi sejak kecil kau ku perlakukan sebagai darah dagingku sendiri, kan? Sekarang aku sedang dalam kesulitan. Di atas pundakmu hendak ku letakkan sebagian beban kesulitan itu. Dengan menikah pada keluarga Tian, pertama hubungan kedua keluarga menjadi baik yang berarti juga akan lenyapnya ancaman itu. Kedua, bagaimu pun ada baiknya. Baik buruk Tian Seng Su itu juga seorang Chiatok Su. Suamimu adalah putranya yang sulung. Setelah nanti Tian Seng Su mengundurkan diri, sudah tentu kedudukannya akan diserahkan putranya itu. Pada waktu itu kau tentu menjadi It Bin Hu Jin, nyonya agung. Kekayaan dan keagungan akan kau miliki semuanya. Sian Ji, jangan kau bimbang-bimbang lagi yak. Bwe tahankan amarahnya untuk mendengarkan ceramah siku. Setelah itu barulah ia bicara, adalah karena hendak membalas budi ayah terhadap diriku selama bertahun-tahun itu, maka aku sengaja datang kemari untuk turut memikul beban kesusahanmu. Girang Siko bukan buatan. Belum yak Bwe habis bicara, ia sudah lantas menyeletuk. Jadi dengan begitu, berarti kau setuju akan pernikahan itu. Bagus, kau benar-benar putriku yang manis. Yah, membantu kesukaran dengan urusan pernikahan adalah dua perkara. Ayah boleh legakan pikiran, aku mempunyai daya untuk membuat Tian Pepeh tak berani mengganggu lociu, tapi untuk itu aku perlu pinjam cap kebesaran Chiatok Su. Siko kembali tersentak kaget, serunya, perlu apa kau pinjam capku itu? Sian Ji, aku tak memperlakukan kau buruk. Yak Bwe mengambil keluar sepucuk surat, katanya, adalah karena hendak membantu kesukaran ayah, maka aku hendak pinjam cap itu untuk dibubuhkan pada surat ini, surat apa itu tanya Siko. Dengan mencontoh gaya ucapan ayah, aku telah menyiapkan sepucuk surat kepada Tian Pepeh. Surat ini surat biasa saja, isinya hanya menanyakan kewarasan Tian Pepeh. Apakah ayah kepingin ku bacakan? Siko terheran-heran, tanyanya, apa artinya itu? Tak hujan tak angin mengapa menanyakan kewarasannya. Memang surat biasa itu tak ada artinya jika diantar oleh seorang pegawai kita. Tapi akan berubah maknanya, jika aku sendiri yang akan mengantarkannya, kata Yak Bwe. Siko berasal dari kalangan Lokling. Segera ia mengetahui persoalannya. Ho, jadi kau mau menggunakan siasat kirim golok meninggalkan surat? Hanya meninggalkan surat tak perlu menitipkan golok. Tapi cukup untuk mematahkan nyali. Tian Pepeh juga. Hanya saja bila ayah masih menganggap kurang cukup, biarlah nanti kuunjukkan sedikit gaya padanya. Tersipu-sipu Siko goyangkan tangannya, jangan, jangan, masih belum perlu. Kau, kau. Sebenarnya Siko hendak mengatakan kau sudah menjadi anggota keluarga Tian. Tapi dengan wajah membaca Yak Bwe sudah lantas mendukasnya, kau setuju rencanaku itulah baik, tidak pun boleh. Tapi yang pasti, tak nanti aku menikah dengan keluarga Tian. Kini aku sudah mengetahui bagaimana asal-usul keturunanku. Bagaimana kelak seharusnya aku menjadi manusia, aku sudah mempunyai pendirian sendiri, tak usah ayah kesal kal memikirkan diriku lagi. Siko cukup paham akan puterinya itu. Pikirnya, jika ia memaksa akan pergi, apa dayaku untuk menghalanginya? Bahwa ia datang mengajak berunding padaku itu membuktikan bahwa ia masih tak melupakan budiku, ia masih menganggap aku sebagai ayah. Tapi dengan rencananya itu, terang akan menyalahi keluarga Tian. Jika caranya melaksanakan aku kurang pandai, tentu akan menimbulkan bencana. Ia merenung sebentar, pikirnya pula, tapi jika tak menurut kehendaknya, ia tentu mengambek dan tinggal pergi. Kalau sampai pihak keluarga Tian datang menjemput mempelainya, bagaimana akan ku jawabnya? Ini juga dapat mengundang bahaya. Ah, celaka, kabarnya bingkisan keluarga Tian sudah berada dalam perjalanan, ku kuatir dalam 2-3 hari ini tentu sudah datang. Selagi Siko dalam kebingungan, tiba-tiba di luar terdengar suara orang ribut mulut. Ketika didengar janya ternyata salah seorang pengawalnya yang menjabat Koansu, pengurus rumah tangga, tengah ribut dengan bujang perempuan yang menjaga kamar situ. Aku hendak melaporkan suatu urusan penting pada Taiswe, mengapa kau menghalangi kata Koansu itu? Jawab si budak perempuan malam ini Taiswe mengalami kaget, harus beristirahat. Jangan keras-keras bicara nanti membuat kaget Taiswe pula. Mendengar itu Siko berseru keras-keras, aku sudah bangun, ada urusan apa itu, suruh dia masuk. Kemudian ia membisiki yak BWE, coba kau bersembunyi di belakang pintu angin sana dulu Koansu sama dengan sumalam malam datang melapor, tentu ada kejadian yang buruk. Demikian Siko menimang-nimang dalam hati. Saat itu masuklah si Koansu. Setelah memberi hormat, ia melapor, sebenarnya hamba tak berani mengganggu Taiswe, tapi karena sebuah urusan yang luar biasa pentingnya, jadi terpaksa datang kemari juga. Siko kerutkan keningnya lalu memberi perintah, jangan banyak ini itu, lekas ceritakan dengan naga gemetar Koansu itu berkata, Barang bingkisan yang dikirimkan Tian Chiang Kun, di tengah jalan telah dirampas seorang. Siko terbeliak, kaget, serunya, di mana dalam daerah Lociu. Siapa yang merampasnya tanya Siko. Koansu menerangkan, kabarnya adalah gerombolan penyamun dari Gunung Kim Kesan dan seorang pemuda yang menurut desas-desus puternya Tuan Kui Chiang. Siko marah sekali. Hektometer, lagi-lagi maling kecil itu ia mengeram. Sikoan Sumelongo, ia melanjutkan laporannya, Tian Chiang Kun mengutus orangnya kemari memberitahukan bahwa perampasan itu terjadi dalam daerah kekuasaan kita, maka Tian Chiang Kun minta Taiswe menangkap penjahatnya. Tian Chiang Kun mengatakan pula, apabila Taiswe kekurangan tenaga, ia suka mengirimkan pasukannya yang disebut GW Etoklem yang terdiri dari 3.000 orang, untuk membantu Taiswe. Wajah Siko berubah membesi. Ia memberi isyarat tangan pada Koansu itu, Ya, aku sudah mengerti, kau boleh pergi. Mengapa tiba-tiba wajah Siko berubah membesi itu? Kiranya pasukan GW Etoklem itu, memang khusus dibentuk Tian Seng Su untuk menyerang daerah Lo Chiyu. Kebetulan terjadi peristiwa pembegalan barang bingkisan. Dengan alasan hendak membantu Siko, Tian Seng Su akan mengirim pasukan itu ke Lo Chiyu. Ini berarti mengundang harimau ke dalam rumah. Siko menginsyafi hal itu. Maka marah tapi pun kedar juga. Begitu Koansu pergi, ya BWE lantas keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan muka berseri girang ia berseru, Yah, ini kebetulan sekali. Siko makin gusar, geramnya, bencana bakal datang, Mengapa kau katakan kebetulan? Apakah kau tak dengar laporan Koansu tadi yang mengatakan bahwa Tian Seng Su akan mengirim pasukannya GW Etoklem kemari? Ya BWE tertawa, barang antaran itu dirampas orang. Apakah itu bukan kebetulan sekali? Dengan tak menerima barang antaranya, tentu mudahlah kelakau membatalkan urusan pernikahan itu. Tanpa repot-repot mengangkut barang-barang itu ke sana-sini, Dan aku dapat pergi dengan leluasa. Siko meringis dibuatnya. Sampai beberapa saat baru ia berkata, Sian Ji, kau tak suka. Menikah dengan keluarga Tian, tak usah kau mengucapkan kata-kata begitu. Coba kau pikirkan saja, setelah barang antaranya hilang, Mana ia merasa puas padaku? Ia mengatakan hendak membantu aku membekuk penjahatnya, Tapi itu hanya alasan kosong. Menangkap penjahat itu hanya pelbuai saja, Yang benar ia hendak menduduki daerah lociu kita ini. Nah, bagaimana kau hendak suruh aku menghadapinya? Justru karena itulah, Maka ayah tak usah takut menyalahinya. Mengapa kau tak izinkan aku mencoba rencanaku tadi? Siapa tahu kalau bencana akan dapat dilenyapkan. Sekarang barulah Siko mulai tergerak hatinya, Pikirnya, ya, ia benar. Jika berhasil, Tian. Sengsu tentu dapat dipaksa tak berani mengganggu lociu. Kalau gagal, pun paling-paling hanya mengorbankan jiwa seorang Hang Sian saja, Toh anak itu bukan anak kandungku sendiri. Habis mengambil ketetapan, Ia segera mengeluarkan cap cia toksunya. Namun ia masih pura-pura prihatin, Ujarnya, Sian Ji, Gedung Tian Sengsu itu dijaga ketat sekali, Kau harus hati-hati. Ai, jika ada lain daya, Sungguh aku tak merelakan kau pergi ke sana. Ya BWM membubuhkan cap itu ke atas suratnya, Katanya, aku dapat menyesuaikan gelagat, Harap ayah lepaskan pikiran. Atas budi kebaikan ayah yang sudah memelihara aku sampai sekian besar ini, Sudilah ayah menerima sembah baktiku. Habis memberi hormat, Ya BWM terus tinggalkan gedung cia toksu. Siko seperti kehilangan sesuatu. Ia tahu bahwa sejak saat itu, Seng Putri tentu tak kembali lagi. Tapi ia pun merasa terhibur juga, Anak itu cukup berbakti. Sudah tahu akan asal-usulnya, Namun toh ia masih tak lupa untuk membalas budiku. Dalam renungannya, Tiba-tiba ia teringat akan perbuatannya yang lampau. Sungguh ia menyesal demi teringat akan perlakuannya terhadap ayah bunda Ya BWM dahulu. Sekeluarnya dari gedung cia toksu, Ya BWM rasakan dirinya bebas di alam raya. Girang dan terkenang juga akan bayang-bayang kehidupannya yang lampau. Sejak ini, aku pun juga seorang gadis dunia persilatan, pikirnya. Sesaat terlintas bayangan toh anheksia dalam kalbunya, Pikirnya pula, Elak apabila berjumpa lagi, Mungkin ia tak memandang rendah diriku lagi. Teringat ia akan sik hujin yang menanyai apakah ia menyukai calon suaminya itu? Kala itu ia lakan pertanyaan dengan menjawab masih belum memikirkan soal perkawinan. Padahal sejak mengetahui bahwa toh anheksia itu adalah bakal suaminya, Sesaat pun pikirannya tak pernah lepas pada anak muda itu. Sebentar ia bergirang, sebentar gelisah, Pikirnya, ia seorang pemuda yang baik pribadinya, Berilmu silap tinggi dan gagah serta cakap parasnya. Pemuda seperti itu sungguh jarang terdapat di dunia. Tiba pada renungan bahwa pemuda itu ternyata menjadi calon suaminya, Muka Yak BWM menjadi merah. Diam-diam hatinya bergirang. Tapi demi mengingat dalam perjumpaan pertama, Itu ia sudah bertengkar dengan pemuda itu, Ia khawatir pernikahan mereka akan gagal. Mau tak mau Yak BWM merasa gundah hatinya. Setelah menempuh perjalanan selama tujuh hari, Tiba lah Yak BWM di wilayah Guwipok, Sekarang Tai Bengkoan di Provinsi Hopak. Dalam masyarakat kerajaan Tong pada masa itu, Pergaulan antara pria dan wanita agak bebas, Tidak sekolot seperti sesudah ahala-ahala belakangan, Menurut penyelidikan ahli sejarah Tan In KHO, Lian pendiri ahala Tong itu berasal dari keturunan suku Ih, Sebuah suku yang tak terlalu kukuh pada adat istiadat. Terjadinya aliran kolot yang membuat adat istiadat feodal, Baru dimulai pada ahala Song. Pada jaman Tong itu, terutama di daerah utara, Soal kaum pria bergaul dengan wanita dan Wanita berkelana di luaran, adalah sudah jamat. Begitupun Yak BWM yang kala itu menyaru sebagai kaum kelana, Setibanya di daerah Guwipok, Pun tak menimbulkan perhatian orang sama sekali. Malamnya, Yak BWM ganti pakaian ringkas, Lalu menuju ke gedung Chiatok Su. Ia seorang nona yang memiliki ginkeng sempurna dan ilmu pedang lihai. Sekalipun begitu karena baru pertama kali itu berkelana, Tak urung hatinya berdebaran juga. Aku telah menepuk dada di hadapan ayah. Kalau sampai pulang dengan hampa tangan, Wah, malulah demikian pikirnya. Kemudian ia merasa geli sendiri. Beberapa hari yang lalu, Ia, Toan, Hiksya, secara diam-diam masuk ke gedung ayah dan aku memakinya sebagai pencuri kecil. Ah, tak nyana kalau sekarang aku pun juga memasuki gedung Tian Poh Peh secara diam-diam dan menjadi pencuri kecil juga. Setelah melewati tembok, Masuklah ia ke taman belakang dari Chiatok Hu. Ternyata di bagian taman situ sunyi senyap keadaannya, Tak tampak barang seorang penjaganya sama sekali. Ia menunggu beberapa saat. Jangankan kawanan penjaga, Sedangkan kentongan round pun tak kedengaran bunyinya. Konon kabarnya Chiatok Su Tian Poh Peh itu dijaga kuat sekali. Tiga ribu anak buah pasukan GW Etoklem, Tiap-tiap malam bergiliran menjaga gedung ini. Tapi mengapa tak ada apa-apanya? Apakah kabar itu hanya kabar bohong belaka? Jika begini naga-naganya penjagaan di gedung ayah itu lebih baik dari sini pikirnya. Yali YBWM menjadi besar. Dari taman itu ia terus masuk ke dalam. Belum beberapa saat ia berjalan, Tiba-tiba ia menampak ada dua orang busu berdiri di samping sebuah gunung-gunungan palsu. Satu di pinggir sini, satu di sana. Mereka tegak berdiri seperti patung, sedikit pun tak bergerak. Sekalipun tidak gugup, namun YAK BWE juga berjaga-jaga. Tiba-tiba ia ragu-ragu apa lebih baik menyergap dan menutup jalan darah mereka atau menghindari mereka? Beberapa jenak kemudian, perhatiannya tergugah. Sikap kedua busu itu mencurigakan sekali. Posisi mereka sejak tadi tidak berubah, Yang satu tengah mengacungkan tombak dan yang satunya lagi mengangkat pukul besi. Sikapnya seperti orang-orangan batu yang dibuat menghiasi gunung-gunungan palsu di situ. Manusia kah itu atau orang-orangan saja tanya YAK BWE dalam hati? Ia tabahkan hati dan maju menghampiri. Astaga, kiranya mereka itu memang benar manusia hidup, hanya saja tak berkutik karena sudah tertutup jalan darahnya. Diam-diam YAK BWE terkejut dan girang. Oh, ternyata ada lain orang yang lebih dulu dari aku masuk kemari. Siapakah dia tanyanya pada diri sendiri? Dari situ ia maju terus. Dan kembali ia melihat pemandangan yang serupa. Ada delapan belas orang busu tak berkutik karena tertutup jalan darahnya. YAK BWE makin bertambah ranya. Pikirnya, jika semua ini dilakukan oleh satu orang saja, wah hebat sekali dia. Suhu sering mengatakan, sepandai-pandai orang masih ada yang lebih pandai lagi. Ucapan itu benar sekali. Rupanya orang itu memusuhi Tian Pah Peh, tentunya takkan mengganggu aku. Ah, tak peduli siapakah dianya, lebih baik ku kerjakan urusanku sendiri. Gedung Chia Toko dari Tian Seng Su itu lebih luas dari gedung Siko. Kamarnya berderet. Deret tinggi rendah, sedikitnya ada beberapa ratus buah. Selagi YAK BWE bingung bagaimana akan mencari kamar Tian Seng Su, tak terduga-duga ia telah mendapatkan apa yang dicarinya tanpa harus berjerih payah lagi. Bermula ia naik ke tengah wuhungan, dari situ ia memandang keempat penjuru. Tiba-tiba ia mendengar suara, harhur yang aneh. YAK BWE segera menghampiri ke tempat datangnya suara aneh itu. Ia tiba di sebuah gedung besar yang terusan dengan halamannya. Waktu memandang ke bawah, kembali ia merasa mengkau dan geli lagi. Apa yang disaksikan di sebelah bawah itu, adalah sebuah pemandangan yang aneh dan lucu. Pada kedua samping serambi dari halaman itu, bertumpukan beberapa sosok tubuh dari kawanan busu yang tidur pulas. Sana setumpuk sini setumpuk. Suara aneh tadi ternyata adalah suara dengkuran dari kawanan busu yang menggeros seperti babi. Ah, ini tentu perbuatan orang itu lagi. Tapi entah ilmu apa yang digunakannya hingga kawanan busu itu dapat dibikin tidur pulas seperti orang mati. Dengan adanya kawanan busu. Yang begitu banyak jumlahnya, tentunya di sini adalah tempat kediaman Tian Poh Peh, demikian ia membatin. Ia bewe ambil putusan untuk turun ke bawah. Ia melayang turun, menyelinap Tian kemari. Untuk menghindari kawanan busu dan akhirnya berhasilah ia mendapatkan kamar Tian Seng Su. Itulah sebuah kamar yang besar, tapi pemandangan di dalam kamar itu menggelikan sekali. Lilin masih memancar-mancar, perapian dupa mengepul-ngepul, di sana sini dayang-dayang tegak berpencaran. Adegan di situ mirip dalam sandiwara. Belasan bujang-bujang perempuan itu. Melakukan pose-nya masing-masing, ada yang menyandar ke dinding, ada yang tengah mengipas-ngipas, ada yang tundukan kepala terkulai dan ada pula yang menengadah ke belakang. Mereka sama tidur mendengkur dengan pulasnya. Hektometer, benar-benar nikmat sekali hidup Tian Pehbeh itu, masakan tidur saja diladeni oleh sekian banyak bujang gadis-gadis. Manusia yang begitu mesum, seharusnya diberi sedikit pengajaran diam-diam yak BWE membatin. Yak BWE ingin sekali mengetahui bagaimana keadaan Chia Tok Su itu. Melesat masuk, ia lantas menyingkap kain kelambu. Di atas ranjang yang indah hiasannya itu, berbaringlah Tian Seng Su, Chia Tok Su dari daerah Guwipok. Bantalnya disulam indah dengan benang emas, di muka bantal itu menonjol sebatang pedang Chit Sing Kiam dan di muka pedang itu menggeletak sebuah kotak emas yang tutupnya terbuka. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan dari nama para malaikat Pak Teo Usin. Kiranya Tian Seng Su itu amat tahyul sekali. Ia percaya dengan Hau yang bertuliskan nama-nama malaikat itu akan dapat mengusir segala bahaya. Selain itu, terdapat juga wangi-wangian dan permata-permata yang indah permai. Biar kuambil kotak ini untuk ku berikan pada ayah, Siko, selaku bukti, akhirnya yak BWM mendapat pikiran. Dia ambilnya kotak itu, sebagai gantinya ia letakkan sampul suratnya yang sudah dibubungi dengan cap Siko. Setelah habis melakukan itu, ia terus hendak berlalu. Tapi tiba-tiba matanya tertumbuk pada sebuah sampul surat yang terletak di atas meja. Surat itu dilekatkan dengan sebilah belati kecil. Yak BWM terkesiap, pikirnya, oh, kiranya orang itu juga serupa tujuannya dengan aku, yakni hendak mengirim golok meninggalkan surat. Mengirim golok meninggalkan surat adalah sebuah istilah dunia persilatan yang berarti memberi ancaman pada penerimanya. Terdorong oleh rasa kepingin tahu, yak BWM menghampiri meja itu dan lantas mencabut belati pemaku surat. Waktu membaca surat itu, nyerangnya bukan kepalang. Ia terlongong-longong seperti orang kehilangan semangat. Kiranya pada surat itu hanya bertuliskan enam kalimat yang terdiri dari 24 huruf. Bunyinya ialah, semaunya mengambil kas negara, menghamburkan untuk bingkisan kawin, harta yang tidak halal, segala orang boleh mengambilnya. Jika berani coba menyelidiki, batang kepalamu akan kuambil. Susunan kalimatnya bagus, maksudnya jelas. Tapi yang lebih mengejutkan yak BWM, ialah tanda tangan yang dibubuhkan di bawahnya. Ketiga huruf dari tanda tangan yang mendebarkan jantung yak BWM itu, bukan lain berbunyi toan Heksya. Hai, kiranya dia. Entah apakah ia sudah berlalu dari sini? Baik aku menjumpanya atau tidak demikian yak BWM bertanya pada dirinya sendiri. Selagi ia masih terbenam dalam pemikiran, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara tiupan terompet. Menyusul terdengar suara orang berteriak-teriak, celaka, ada penjahat menyelunduk masuk dalam beberapa saat kemudian, suara orang makin berisik sekali. Sana-sini pada ribut tak keruan. Ada yang berseru, hai, ini ada dua kawan yang tertutup jalan darahnya, aku tak dapat menolongnya, lekas undang suhu kemari ada yang menjerit kaget, astaga virulah. Ada setan, ada setan. Mengapa orang-orang ini sama tidur semua, dibangunkan tidak mau bangun tolol, mereka terkena dupa bius bihi yang biarkan dulu mereka, lekas lindungi tai sue. Diam-diam yak BWM mengambil keputusan untuk lolos saat itu juga. Sembari putar pedang, ia menerobos keluar dari jendela. Kawanan busu yang tengah mendatangi itu, serempak berseru kaget, penjahatnya datang, penjahatnya datang. Ada yang segera lari masuk ke dalam kamar untuk melindungi tai sue mereka, Tian Seng Su. Ada yang mengejar yak BWM. Pasar, hui piau dan bermacam-macam senjata rahasia berhamburan melayang ke arah yak BWM. Tapi yak BWM gunakan ginkeng petoh kamsian, dalam beberapa loncatan ia sudah dapat melampaui tiga buah gunung-gunungan palsu. Jangankan kawanan busu itu, sedangkan segala macam senjata rahasia yang menghujaninya dari belakang, tak dapat menyentuh tubuh nona itu. Di bawah sinar rembulan remang, kawanan busu itu hanya menampak sesosok bayangan hitam lari seperti angin puyuh. Dalam sekejap mata, bayangan itu sudah lenyap di telan kegelapan. Dengan begitu kawanan busu itu tak dapat melihat jelas keadaan penjahat yang diburuhnya itu. Penjahat lari ke sana, penjahat lari ke sana hiruk-pikuk mereka berkauk-kauk sendiri. Diam-diam yak BWM geli dalam hatinya, ha, pasukan GWM yang dibentuk Tian Peh itu ternyata hanya kawanan gentong nasi belaka. Baru ia berpikir sampai di situ, tiba-tiba terdengar orang berseru, penjahatnya berada di sini Wood, mendadak sebatang Hui Piao menyambar ke arah yak BWM. Yak BWM dapatkan desing Hui Piao ini jauh berlainan perbawanya dengan Hui Piao yang dilepas kawanan busu tadi. Ia tak berani memandang rendah, terus putar pedang menyampoknya jatuh. Tapi Hui Piao yang kedua dan ketiga berturut-turut menyusul datang. Yak BWM mendongkol hatinya, hektometer, jika tak diberi hajaran, tentu kamu tak kapok. Ia mengisar ke samping untuk menghindari Hui Piao yang kedua. Tapi untuk Hui Piao yang ketiga, ia ulurkan tangan untuk menyambutnya, lalu kontan timpukan kembali kepada pengirimnya. Orang itu sudah hendak melepaskan Hui Piao keempat, tapi tahu-tahu ada benda. Berkilat menyambar. Ia tak keburu menghindar, ujung keningnya termakan sampai ke atas kepala. Kepalanya segera mengucurkan darah. Untung kalau ia hanya terluka begitu karena yak BWM memang tak bermaksud melukai orang. Coba nona itu mau menganas, masakan dia masih bernyawa. Penjahat amat lihai, suhu, lekaslah datang. Di sini, di sini seru orang itu. Menyusul dengan itu terdengar suara orang menyahut, kalian jangan takut, aku segera datang. Bermula suaranya masih jauh, tapi berbareng dengan selesainya berkata-kata, orang itu pun sudah dekat sekali. Nada suaranya gemerontang seperti logam di palu dan memekakkan telinga. Yak BWM terkesiap kaget, pikirnya, mengapa iblis tua itu berada di gedung Tian Peh Peh? Selaka, aku bukan tandingannya. Ternyata yak BWM cukup paham akan suara itu. Orang yang bergegas-gegas mendatangi itu bukan lain ialah seorang benggolan besar yang tenar sekali namanya di dunia persilatan. Beberapa tahun lamanya, ia pernah menjadi Taihwe Chongkoan, pemimpin pengawal istana, dari An Loxan. Namanya Yoboklo, digelari orang sebagai citpoh tuihun atau tujuh langkah memburu nyawa. Bukan melainkan tahu namanya saja, pun yak BWM pernah merasakan kelihayan Yoboklo itu. Peristiwa itu terjadi ketika yak BWM berusia tahun 2010an tahun. Pada masa itu ayah pungutnya, Sikel, masih menjadi salah seorang panglima dari An Loxan. Pada suatu hari, An Loxan telah mengadakan perjamuan besar di istananya Lisan Hengkyong. Yang diundang dalam perjamuan itu ialah menteri-menteri, panglima-panglima dan utusan-utusan daerah. Siko dan Hu Chiangkunya, wakil panglima, Sip Hang juga mendapat undangan. Yak BWM dengan kawannya, yakni anak perempuan Sip Hang yang bernama Sip Pinio, ikut serta dengan menyaru sebagai anak lelaki. Pun anak perempuan dari Ong Pehtong, Lok Lim Beng Cu, ketua perserikatan penyamun, pada masa itu, ikut seng ayah menyelundup ke dalam istana. Bocah perempuan yang kepingin melihat keramaian itu bernama Ong Yan Iq. Di tengah perjamuan berlangsung, Tiat Molek, seorang pendekar besar, telah menimbulkan kegaduhan. Tiat Molek berhadapan dengan Yoboklo dan Ong Yak Iq membantu Tiat Molek untuk mengeroyok jagoan istana itu. Dasar bocah, Yak BWM dan Sipin Nio tak mau berpeluk tangan, mereka membantu Ong Yan Iq. Ketiga anak perempuan itu berhasil melukai beberapa wisu, pengawal istana, An Loxan, tapi hampir saja mereka celaka di dalam tangan Yoboklo yang ganas itu. Akibat dari peristiwa itu, Siko menjadi ketakutan dan terpaksa membalikki muka pada An Loxan dan taklu kepada kerajaan Tong. Waktu Yak BWM mencium gelagat akan datangnya Yoboklo, ia sudah merasa gentar, jika kesamplokan dengan iblis itu, sukarlah aku meloloskan diri. Di muka tergencat, dari belakang dikejar. Dalam keadaan yang terjepit ini, tiba-tiba timbulah pikiran Yak BWM. Sebelum Yoboklo datang, ia buru-buru loncat melampaui sebuah tembok lalu bersembunyi dalam sebuah kamar. Gedung dia toko itu luas sekali, kamarnya beratus buah masakan mereka dapat menggeledah semuanya. Untuk sementara, biar aku bersembunyi dulu untuk menunggu. Kesempatan, pikirnya. Tiba-tiba di dalam kamar terdengar suara seorang wanita berkata, Toa Kongcu, mengapa kau tak lekas-lekas bangun? Coba dengarkan, di luar begitu ributnya, tentu terjadi apa-apa seorang lelaki yang suaranya kemalas-malasan menyahut, peduli apa dengan ribut-ribut itu. Kau temani aku tidur lagilah, kita jarang sekali berkumpul. Hi, celaka. Dengarkan, mereka berteriak-teriak akan menangkap penjahat kembali wanita itu berseru. Sebaliknya si lelaki malah tertawa, jika ada kebakaran mungkin aku akan cemas. Kalau ada penjahat atau pencuri, perlu apa takut? Ayahku mempunyai pasukan GW Etoklem yang terdiri dari tiga ribu orang dan akhir-akhir ini telah mengundang Cipoh Tuihun Yoboklo kemari. Ai, nona manis, ibu tercinta, kasihanlah pada diriku. Baru hendakku peluk, kau lantas suruh aku bangun. Fui, demikian wanita itu menyemprot, katanya dengan genit, ah, memang sudah ditakdirkan rupanya dalam penghidupanku ini mesti selalu kau gercoki saja. Jika kawanan pengawal menggeledah kemari, hendakku taruh di manakah mukaku nanti? Apabila ayahmu sampai mengetahui, lebih-lebih celaka kita. Kau panggil aku sebagai ibu, aku sungguh keberatan. Namun baik atau buruk, aku memang juga seorang ihniomu, ibu tiri. Takut ketahuan mereka? Baiklah, lekas sembunyi dalam sini, ihniomu yang baik. Jangan khawatir, jika aku yang melarangnya, siapa yang berani masuk kemari kembali lelaki itu tertawa. Mendengar itu merah padamlah selebar muka yak BWE. Ia baru mengetahui siapa kedua lelaki perempuan yang bicara itu. Yang perempuan adalah gundiknya Tian Seng Su, sedang si lelaki bukan lain ialah putera Tian Seng Su yang manis, yaitu Tian Toa Kong Chu yang dipuji setinggi langit oleh Siko. Mereka adalah sepasang anjing laki perempuan yang tak tahu malu. Cis, untung aku keburu mengambil putusan sendiri hingga tak jatuh dalam perangkap mereka. Jika sampai menikah dengan manusia semacam binatang itu, lebih baik mati saja, bisik batin yak BWE dengan muaknya. Dalam pada itu kedengaran si wanita lagi tertawa genit, Oh, anakku, tambatan hatiku, sekarang kau begitu tergila-gila padaku, tetapi setelah nanti mempelainmu datang, apakah kau masih ingat padaku? Jika sampai lupa padamu, biarlah aku mati dengan sengsara. Aku pun bukan seorang lelaki yang takut pada bini, sahut si lelaki. Aha, jangan buru-buru menyatakan janji dulu. Ketahuilah, calon mempelainmu itu adalah puterinya Sik Ciatok Su. Apa yang luar biasa dengan puteri seorang Ciatok Su? Aku pun puterannya seorang Ciatok Su juga, jawab si lelaki. Kabarnya puteri dari Sik Ciatok Su itu memiliki kepandaian silat yang tinggi. Kau, tentu kau bukan tandingannya. Ngaco, jangan pandang rendah diriku, aku pun seorang bun bucoan kai, mengerti ilmu surat dan silat. Mungkin karena mendapat pelajaran sedikit ilmu pedang dari ayahnya, orang-orang lalu menyohorkan nona itu lihai. Aku tak percaya sama sekali seorang nona lemah seperti itu benar-benar lihai ilmunya silat. Baiklah, kau boleh lihat sendiri nanti, begitu nona itu melangkah masuk pintu kita, aku segera akan menyambutnya dengan sebuah pukulan. Wanita itu tertawa, ha, kau ini, masakan hari pertama sudah mau menghajar isterimu. Ya, lihat sajalah. Jika tak dapat menghajarnya sampai meratap mintaan pun, jangan panggil aku seorang lelaki, seorang jantan. Mendengar itu yak BWM mendongkol dan geli, pikirnya, jika tak ku beri hajaran, sepasang anjing itu tentu menggonggong tak keruan dan terus menghina diriku. Segera ia sabit putus palang jendela, terus loncat masuk. Karena Tian Seng Su itu asalnya dari seorang penyamun besar jadi putranya itu pun mengerti juga beberapa juru silmu silat. Tapi mana mampu menandingi yak BWM. Baru pemuda itu berteriak kaget dan hendak loncat bangun dari tempat tidur, ia sudah dibikin tak berdaya oleh yak BWM yang menutup jalan darahnya. Kong Chulah yang memaksa aku, bukan kemauanku sendiri. Demikian wanita itu segera meratap. Karena gelap, ia kira perbuatan mesum mereka telah tertangkap basah dan menyangka yak BWM adalah orang suruhan Tian Seng Su. Supaya jangan berteriak, yak BWM segera menutup jalan darah wanita itu. Tapi ia menjadi kaget dan gusar demi jarinya menyentuh tubuh si wanita yang ternyata tak memakai barang selembar pakai ampun. Benar-benar sepasang anjing yang tak tahu malu dan peratnya sembari tendang wanita itu ke bawah kolong ranjang. Baru yak BWM hendak memberi giliran pada anaknya Tian Seng Su, tiba-tiba di luar terdengar suara teriakan, Yobok lo, bangsat, hendak lari kemana kau? Heran yak BWM dibuatnya, apakah matanya dapat menembus tembok hingga dapat melihat aku di sini? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara gelap tertawa keras dari seorang anak muda, bangsat tua, sebenarnya aku hendak berlalu, tapi karena kau ada di sini, aku sengaja berhenti. Bangsat tua, pentanglah lebar-lebar matamu yang tinggal satu itu, masih kenalkah padaku? Darah yak BWM tersirap jantungnya melonjak girang. Suara itu, ya, suara itu, adalah suara Tuan Heksya. Segera anaknya Tian Seng Su didorongnya roboh lalu diinjaknya dipakai sebagai ancik-ancik untuk melongo keluar jendela. Ia lihat dua sosok bayangan laksana dua ekor burung yang terbang dari dua jurusan, tiba-tiba saling berbentur, bum yang dari sebelah kanan berperawakan tinggi besar dan terhuyung. Huyung beberapa langkah ke belakang. Sebaliknya yang dari sebelah kiri bertubuh kurus dan terpental ke udara dan berjumpalitan kemudian turun ke bumi dengan gaya yang indah sekali. Bagus, bangsat kecil si Tuan, aku ju seru sedang mencari musru bayangan hitam yang tinggi besar, itulah Yoboklo adanya. Ternyata benggolan itu memang matanya buta satu. Tujuh tahun berselang ia pernah bertempur dengan Tuan Kui Chiang dan puteranya, Tuan Heksya. Dalam pertempuran itu Tuan Heksya telah mencukil sebuah biji Matuyoboklo. Bertemu dengan musuh lama, sudah tentu Matuyoboklo menjadi merah membara. Hai, bangsat tua, jika kau ingin buta kedua matamu, majulah Tuan Heksya menantangnya. Jangan kurang ajar, serahkan jiwamu Yoboklo menggerung sambil menerjang dengan kedua tinjunya. Tapi ia bukannya menyerang secara kalap, karena dalam benturan tadi, ia dapatkan tenaga si anak muda sudah jauh lebih maju dari dulu. Ho, mungkin kau tak mampu berbuat begitu, coba lihat saja siapa yang akan menyerahkan jiwanya sahut Heksya dengan dingin. Ia melangkah maju dalam posisi Tiong Kiong dan tusukan pedangnya ke jalan darah yang kihiat didadasi iblis. Dalam ilmu pelajaran silat ada sebuah dalil, golok berjalan ke putih, pedang berjalan ke hitam, Artinya golok itu harus digunakan untuk membacok dari sebelah muka dan pedang untuk menyerang dari samping. Tapi, Tuan Heksya sangat mengandalkan akan ilmunya Ginkeng. Apalagi dalam tubrukan tadi, ia merasa tak kalah. Nyalinya pun semakin besar. Sekali serang, ia merapat maju, seolah-olah lawannya tak dipandang sebelah mata. Julukan Yobok Loi Alachit Poh Tuihun, sebuah julukan yang tak kosong karena dalam ilmu pukulan dan gerakan kaki memang ia memiliki keistimewaan. Pun dalam hal tenaga, sebenarnya ia lebih tinggi setingkat dari Tuan Heksya. Mengapa dalam tubrukan tadi Tuan Heksya sampai tak menderita apa-apa, itulah karena ia mengandalkan ilmu Ginkeng yang lihai. Dalam serangan saat itu, Yobok Loi gunakan siasat menyerang sambil menjaga diri. Bagaimana reaksi lawan, tetap akan dapat diikutinya. Sebuah siasat yang mudah berubah tapi sukar diduga perubahannya. Serangan merapat maju dari Tuan Heksya, justru itulah yang diharapkan. Ia mundur. Selangkah dan menarik tangannya untuk melindungi dada. Seketika Tuan Heksya merasa ujung pedangnya itu tertumbuk dengan sebuah tenaga keras yang tak kelihatan. Ujung pedang hanya terpisah 1-2 senti saja dari ulu hati Yobok Loi, tapi macet tertahan kekuatan aneh itu. Karena macet, permainan pedang Tuan Heksya tak dapat berkembang lagi. Inilah saat yang dinanti-nanti Yobok Loi. Sekonyong-konyong ia menggerung keras, kedua tangannya didorongkan ke muka sekuat-kuatnya. Perbawannya seperti gunung roboh menimpa. Lautan. Saat itu sejumlah besar kawanan Busu dan Bujang-Bujang Chiatok Su sudah datang dengan membawa obor. Mereka beramai-ramai hendak melakukan penggeledahan. Dari jendela tadilah yak BWE, meskipun tak jelas sekali, dapat melihat jalannya pertempuran antara Tuan Heksya dan Yobok Loi. Sewaktu Heksya seenaknya maju merapat, diam-diam yak BWE sudah mengeluh. Dan pada saat pedang si anak muda macet, yak BWE kaget sekali. Lebih-lebih ketika Yobok Loi memukul dengan kedua tinjunya, hampir saja yak BWE menjerit. Untung ia tak melakukan hal itu karena dalam saat-saat yang berbahaya itu, Tuan Heksya telah mengunjukkan suatu gerakan ginkeng yang luar biasa indahnya. Anak muda itu mencelat ke udara dan loloslah ia dari lubang jarum. Plak, luput menghantam Tuan Heksya, pukulan Yobok Loi itu telah mendapat sasaran baru, sebuah batu besar segera hancur lebur. Kepingan batu itu munkrat kemana-mana. Ada beberapa anggota pasukan GW Etoklem terluka karena kecipratan. Kawanan Busu itu menjadi jeri dan sama menyingkir jauh-jauh. Di udara Tuan Heksya gunakan gerakan kok cuh ansin, burung merpati membalik tubuh. Ia berjumpalitan dan sambil melayang turun ia sudah tujukan ujung pedang ke arah beberapa jalan darah di belakang batok kepala si iblis. Yobok Loi pun bukan jago empuk. Sebat sekali ia berputar tubuh dan tutupkan tiga jarinya ke pergelangan tangan si anak muda. Bret, lengan baju si iblis itu terpapas kutung tapi pedang Tuan Heksya pun menjadi mencong arahnya. Yobok Loi kehilangan secarik lengan baju, Tuan Heksya gagal mendapat sasaran. Untuk menghindari tutupkan lawan, Tuan Heksya terpaksa melayang ke samping. Setiba kakinya di tanah ia rasakan pergelangan tangannya agak sedikit sakit. Diam-diam ia berjengit dalam hati, pukulan iblis itu benar-benar lihai, tak boleh kupandang rendah.